Intro Film bermula pada tahun 1681 Terlihat terdapat seorang pria yang sedang memancing Diketahui bahwa pria tersebut merupakan seorang inspektor jeneral bernama Jang Ik Hyun Tiba-tiba datang seorang pria misterius dan langsung membunuh Jang Ik Hyun Tidak jauh dari tempat itu terdapat sepasang suami istri serta bayinya Mereka berlari dan berusaha menghindar dari kejaran para polisi Akan tetapi mereka telah terkepung Kemudian datang seorang pria dan menolong sepasang suami istri itu Dengan mudah pria tersebut dapat mengalahkan semua polisi Saat berkelahi tak sengaja topengnya terbuka dan ternyata pria ini bernama Jensho Ia merupakan bagian dari kelompok pedang bersaudara yang dimana kelompok tersebut selalu membantu orang-orang rendah atau kaum orang miskin Sepasang suami istri itu pun diselamatkan dan dibawa menggunakan perahu bersama anggota pedang bersaudara lainnya Kemudian terlihat pria yang membuka topengnya Ia bernama Choi Dong Joo Lalu Jensho bertemu dengannya dan berkata akan pergi untuk sementara karena polisi itu mungkin mengenali wajahnya Berpindah di sebuah pasar Terdapat anak-anak sedang bermain dan melakukan perlombaan Terlihat dua anak sebagai pelari terakhir Gadis kecil ini bernama Dong Yi Dan lawannya bocah laki-laki bernama Chang Ma Sebagai pelari terakhir mereka berdua harus berlari keliling pasar Terlihat Chang Ma mulai licik tetapi Dong Yi dapat membalasnya Dong Yi berhasil mencapai garis finish lebih dulu Tetapi Wasit menyatakan bahwa pemenangnya adalah Chang Ma Wasit berkata bahwa Dong Yi bermain dengan curang karena mengambil jalan pintas Dong Yi bersih keras Ia tidak melanggar aturan Wasitlah yang tidak jelas dalam mengatakan aturannya Dong Yi merasa bahwa dirinya yang seharusnya menang Sehingga ia mengambil hadiah yang berupa kue madu dan menukarnya dengan batu Akan tetapi Dong Yi dan teman-temannya ketahuan Sehingga mereka dikejar oleh Chang Ma dan komplotannya Dong Yi menyuruh teman-temannya untuk berpencar Kemudian Dong Yi dan temannya yang bernama Gai Dora bersembunyi di bawah jembatan Gai Dora terkejut karena tiba-tiba ada mayat Dong Yi berbalik dan kaget melihat Jang Ikyon yang terluka parah Dong Yi mengecek denyut nadi Jang Ikyon dan ternyata masih hidup Tiba-tiba Jang Ikyon memegang tumit Dong Yi dan membuatnya ketakutan Gai Dora yang ketakutan langsung kabur Jang Ikyon berusaha berbicara dan tampak memberikan isyarat kepada Dong Yi Tetapi Dong Yi tidak bisa memahaminya Dong Yi yang merasa khawatir segera pergi untuk mencari bantuan Saat Dong Yi pergi, Jang Ikyon memasukkan rencana yang ia ambil dari pembunuh tadi Kedalam tas jerami milik Dong Yi Dong Yi pun kembali bersama dua polisi dan ternyata Jang Ikyon sudah tewas Di istana, Oh Taesok mendengar bahwa Jang Ikyon sudah tewas Dan ternyata, dua pejabat lainnya yang bernama Ye Chuyo dan Hang Jung So juga tewas akibat dibunuh Mayat Jang Ikyon diperiksa oleh petugas koroner Dan Dong Yi berkata bahwa prosedur mereka salah Tubuh mayat itu sudah terkena air Sehingga seharusnya dibungkus kain linen dan bukannya jerami Jika seperti itu akan merusak bukti-bukti Dong Yi juga berkata mengapa mereka tidak mengisir area sekitar tubuh korban Salah satu polisi pun langsung memarahi dan menampar Dong Yi Karena polisi menganggap bahwa Dong Yi tidak tahu apa-apa Lalu, letnan polisi dan asistennya datang dan berkata bahwa ucapan Dong Yi benar Letnan itu menegur bawaannya dan menyuruhnya untuk mengikuti perkataan Dong Yi Letnan polisi itu bernama Wang Jung Gun Ia bertanya bagaimana Dong Yi bisa mengetahui hal tersebut Ternyata ayahnya merupakan seorang koroner dan sering melakukan otopsi Kemudian, salah satu polisi menginterogasi Dong Yi Dan berkata jika Dong Yi memberikan sebuah informasi Maka akan memberikannya hadiah Tetapi, Dong Yi tidak dapat mengatakannya Karena Dong Yi tidak mendengar jelas perkataan dari Jang Ikyon sebelum tewas Seorang kapten polisi yang bernama Yong Gil tiba dan tanya di mana mayat itu Wang Jung Go berkata semua sudah dikirim ke kamar mayat Yong Gil kembali bertanya apakah mereka sudah memeriksa TKP Untuk mengumpulkan bukti, penyebab, dan waktu kematian Wang Jung Go meminta maaf karena belum bisa memberi jawaban dengan lengkap Yong Gil bertanya apa pangkat dari Wang Jung Go Yang ternyata merupakan letnan polisi Yong Gil menganggap bahwa sang letnan lambat, tidak efisien, dan tidak berguna Lalu, ia menurunkan pangkat Wang Jung Go sebagai polisi penjaga Di rumah, Dong Cho yang merupakan kakak kandung Dong Yi kaget Setelah mendengar cerita yang dialami adiknya Kemudian, ayah mereka yang bernama Choi Yeowon datang membawa bagi berisi makanan Dan menyuruh mereka makan Dong Cho berkata pada ayahnya Dong Yi benar-benar pemberani Dia tidak takut dengan mayat Bahkan berani bertanding lari dengan anak laki-laki Tetapi, Dong Yi tidak pernah terpilih dalam acara pesta tahun baru Untuk menggunakan baju dari sutra Dan memberikan hadiah tahun baru kepada para bangsawan Dong Yi berkata kalau yang dipilih tidak boleh dari anak keluarga miskin Kemudian, Dong Yi memberikan kue madu pada ayah dan kakaknya Mereka sangat senang bisa memakan kue madu yang manis dan lezat Setelah Dong Yi tidur, ayah dan kakaknya memberikan bagian kue madu untuk Dong Yi Lalu, sang ayah mengeluarkan sebuah kantong yang dibuat oleh Dong Yi Seketika, ia teringat perkataan Dong Yi untuk selalu membawa kantong itu Saat Dong Chu keluar rumah, tiba-tiba ada orang yang tak dikenal Ia datang bersama Yong Gil Ternyata Choi Yeowon dan Yong Gil merupakan teman lama Maksud dari kedatangan Yong Gil adalah meminta Choi Yeowon untuk melakukan otopsi pada mayat yang tewas terbunuh tadi Awalnya, Choi Yeowon diremehkan oleh para polisi Hingga akhirnya, ia dapat memberikan informasi yang detail tentang kejadian dan lokasi pembunuhan dari Jang Ikyon Yang terjadi di Samban ketika memancing Setelah mendapatkan informasi tentang terjadinya pembunuhan Jang Ikyon Para polisi pun segera memeriksa lokasi itu Akhirnya, polisi menemukan bukti dari perahu yang tiba-tiba menepi Di sisi lain, Yong Gil dan Choi Yeowon sedang berbincang dan memikirkan siapa pelaku dari pembunuhan tersebut Yong Gil berpikiran bahwa bisa jadi yang melakukan pembunuhan ini adalah orang yang lama masuk dalam daftar pencarian orang Kemudian, Yong Gil dan para pasukannya mendatangi rumah Oh Taesuk Ia berkata bahwa mungkin saja Oh Taesuk jadi sasaran berikutnya Yong Gil juga berkata bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh para kelompok pedang bersaudara Sin berpindah di kerajaan yang sedang menggelar pertunjukan tari Yong Gil juga mengikuti pertunjukan itu sebagai pemain musik Seorang ratu yang bernama Myong Song terlihat sangat menikmati pertunjukan itu Akan tetapi, pertunjukan yang semula berjalan dengan ceria seketika menjadi kacau Saat para pasukan kerajaan datang untuk mencari para kelompok pedang bersaudara dan akan membasminya Dong Cho sangat panik ketika para pasukan memeriksa semua orang yang ada di sana Lalu, Dong Cho membungkam mulut Dong Yi dan mengajaknya pergi Banyak orang yang tak bersalah ditangkap Dan ternyata penangkapan itu juga dilakukan di seluruh desa Banyak dari mereka dituduh sebagai kelompok pedang bersaudara Di sisi lain, Choi Yeowen menemui Yong Gil Ia berkata kalau tidak mungkin kelompok pedang bersaudara yang membunuh para bangsawan Tetapi Yong Gil telah menemukan barang bukti milik kelompok pedang bersaudara Singkat cerita, Dong Cho bertemu rekannya sesama kelompok pedang bersaudara Ia bertanya berapa orang dari kelompok pedang bersaudara yang tertangkap Dan ternyata sudah 12 orang Tidak hanya itu, mereka juga menangkap para warga sipil yang tak bersalah Dong Cho yakin bahwa ini adalah jebakan untuk menghancurkan kelompok pedang bersaudara Kemudian Chang Ma dan para temannya menemui Dong Yi Karena Dong Yi telah mengambil kue madu sebelumnya Terlihat Gai Dura ditangkap oleh mereka Chang Ma membuang isi tas Dong Yi dan terlihat juga lencana yang sebelumnya dimasukkan oleh Jang Ikyon Chang Ma mengatakan jika Dong Yi peduli dengan temannya Ia harus menyelamatkannya dengan tebusan 20 kue madu Kemudian Chang Ma pergi dengan membawa Gai Dura Ketika Dong Yi akan mengejarnya, ia melihat lencana itu Ia pun teringat bahwa Jang Ikyon memegang lencana itu saat ia sekarat Di lencana itu terlihat terdapat tulisan pejabat pengadilan yang bernama Kang Jung Hyuk Ia teringat dengan polisi yang akan memberikannya hadiah lima sen jika ia memberikan bukti Dan ia pun langsung berlari untuk menemui polisi itu Ketika sampai di depan kantor polisi, ia berkata kepada petugas bahwa ia telah membawa bukti Dan ingin menemui kapten polisi jang Saat sang polisi keluar, ia kaget bahwa ternyata Dong Yi sudah tidak ada Kemudian polisi itu pun langsung memberitahukan masalah ini kepada Oh Yun Oh Yun sangat marah setelah mengetahui bahwa Kang Jung Hyuk telah menghilangkan lencana Kemudian semua petugas langsung bergegas untuk mencari Dong Yi Kang Jung Hyuk sangat terkejut ketika melihat Yong Gil telah memegang lencana itu Tiba-tiba Kang Jung Hyuk menyerang Yong Gil namun ia kalah Dan akhirnya Kang Jung Hyuk pun ditangkap Kemudian Yong Gil mengajak Choi Hyo Won dan Dong Yi ke dalam ruangannya Yong Gil meminta Dong Yi untuk mempraktekan isyarat yang dilakukan Jang Ikyon sebelum tewas Akan tetapi Yong Gil tidak mengerti arti isyarat tersebut Ternyata dalang dibalik semua ini adalah Oh Taesuk Ia adalah paman dari Oh Yun Oh Yun meminta maaf kepada Oh Taesuk karena kekacauan yang telah terjadi Malam harinya Dong Yi memilih pulang sendiri dan berkata kepada ayahnya agar tidak usah cemas Saat pulang Dong Yi mampir ke pasar untuk membeli kue madu Kemudian ia berpapasan dengan seorang peramal yang bernama Kim Wan bersama anak buahnya Ia berkata kepada Dong Yi agar pulang melewati jalan utama saja biar lebih aman Kim Wan merasa bahwa Dong Yi sedang dalam bahaya Di kantor polisi Yong Gil sangat terkejut saat mengetahui bahwa Kang Jung Yu telah tewas dibunuh dalam selnya Berpindah pada Choi Yeowon yang sedang berjalan pulang ke rumahnya Akan tetapi ia diikuti oleh seseorang yang misterius Saat Choi Yeowon sudah terpojok tiba-tiba datang salah satu kelompok pedang bersaudara Dan langsung menyerang semua petugas itu dengan mudah Ternyata orang itu adalah Chen Soe Choi Yeowon berkata bahwa Dong Yi dalam bahaya Saat Dong Yi sampai di rumah ternyata sudah ada orang misterius yang menunggunya Tidak lama setelah itu Choi Yeowon datang dan tidak menemukan Dong Yi di rumah Dengan rasa sedih dan marah Choi Yeowon menyuruh Chen Soe untuk memberi tahu yang lainnya Yang dimaksud adalah para kelompok pedang bersaudara Dan ternyata Choi Yeowon adalah ketua dari pedang bersaudara Para kelompok pedang bersaudara pun berkumpul di sebuah gua yang merupakan markas dari pedang bersaudara Choi Yeowon mengumpulkan para pasukannya dan memberi pesan dan instruksi kepada mereka untuk bangkit Sedangkan Choi Yeowon dan Chen Soe sedang mencari tahu keberadaan Dong Yi Yang dimana sebelumnya diculik oleh seseorang misterius saat pulang ke rumah Sin berpindah pada Dong Yi Dia diajak oleh seorang pria untuk menemui ibu ratu Myongsong Dia mendapatkan saran darinya untuk menjadi salah satu orang yang menyampaikan salam tahun baru Tapi setelah ibu ratu mengetahui bahwa Dong Yi tinggal di desa Benzon Tiba-tiba dia marah dan menyuruh untuk mengusir Dong Yi Karena desa Benzon dikenal dengan desa yang penduduknya keturunan orang rendah Tapi Dong Yi tetap berusaha dan meminta kesempatan untuk membacakan salam tahun baru itu Akhirnya ibu ratu Myongsong memberikan kesempatan dan Dong Yi pun berhasil membacakannya dengan baik Terima kasih Okay 감사합니다. Jumita DTU 이량망gang하시옵소서. Hjo. Hjo. Detta 그만하거라. Que를 안다더니. Nira. Yo G 한 자들. Seulussu. Yo G. Atsin seachat. Otsi leongturilu 적었느냐. Dia pun merasa senang bisa memakai busana kain sutra yang ia impikan sebelumnya Setelah itu, Dong Yi pulang sendirian dengan perasaan yang sangat bahagia Namun, di belakangnya ada dua orang yang sedang mengikutinya dari atas atap rumah Untungnya, kakak dari Dong Yi, Choi Dong Jo, sudah bersembunyi di suatu tempat untuk menyelamatkan Dong Yi dari kejaran dua orang tak dikenal itu Di saat dua orang tidak dikenal itu, kebingungan dan tidak menemukan Dong Yi Chen So secara diam-diam mengikutinya dari belakang Setelah itu, terjadilah pertarungan di antara mereka Akhirnya, pertarungan pun dipenangkan oleh Chen So Di sisi lain, Choi Yeowun yang merupakan ketua pedang bersaudara Sedang menyusun rencana bersama para pasukannya untuk menyelidiki kematian pengawal bangsawan Dia juga mengatakan bahwa hal itu tidak terlepas dari persekongkolan politik Sementara di markas polisi, Kang Jung Yu ditemukan tewas terbunuh oleh orang tak dikenal Yong Gil mengatakan itu adalah perbuatan orang dalam Kembali ke markas pedang bersaudara Choi Yeowun kaget di saat mendengar kabar bahwa Chen So telah menemukan Dong Yi Chen So mengatakan bahwa Dong Jo lah yang menyelamatkan dan membawa Dong Yi ke rumah kaptennya Choi Yeowun pun merasa bahwa dirinya tidak perlu lagi menemui Dong Yi jika kondisi anaknya telah aman Diperlihatkan di suatu tempat yang didalamnya ada Oh Taesok dan Oh Yun Yang sedang membahas tentang gagalnya proses penangkapan yang dilakukan pasukannya Oh Yun menganggap mereka bukan pengurus mayat biasa Oh Taesok merasa panik ketika rencana penangkapan gagal Dan menyuruh Oh Yun untuk mencari Dong Yi dan Choi Yeowun kembali Berpindah ke kerajaan Wang Jung Sik yang merupakan seorang pimpinan orkestra kerajaan Mendapat undangan untuk tampil di pertunjukan dan dibutuhkan 11 orang dari penampilan tersebut Dong Jo yang baru datang menawarkan ke seseorang musisi bernama Choi Bahwa dirinya saja yang pergi untuk mengikuti pertunjukan itu Setelah sampai di tempat Dong Jo menyelinap ke samping Dan disana sudah ada temannya yang sudah siap untuk memberikan sebuah kunci dari suatu ruangan Lalu Dong Jo pun berhasil masuk ke sebuah ruangan menggunakan kunci tersebut Dia pun segera mencari buku-buku penting dan mencatatnya di sebuah kertas Chen So yang sedang berjalan di pasar Tiba-tiba melihat petugas keadilan sedang menempelkan poster yang bergambarkan Dong Yi dan Choi Yeowun Disitu tertulis bahwa mereka berdua sedang menjadi buronan Hal itu karena Choi Yeowun dituduh menjadi pembunuh pengawal Kang Jung Yu Singkat cerita, Yong Gil menemui Oh Yun Dia membantah keras apa yang sudah dilakukan oleh pihak pengadilan Dan menganggap hal tersebut tidak masuk akal Tetapi Oh Yun tetap bersikeras dengan pendapatnya Yang seolah-olah menuduh Choi Yeowun dan juga kelompok pedang bersaudara Hal itu pun menimbulkan berdebatan yang cukup panas di antara keduanya Sampai akhirnya Yong Gil meninggalkan tempat itu dan akan mengungkapkan kebenaran tentang pedang bersaudara Di stana Joseon, Oh Tae Suk yang baru saja menghadap ke Raja Suk Jong mendapatkan izin untuk menangkap kelompok pedang bersaudara Mendengar itu, Jang Ik Guk merasa sangat senang dan aman Selain itu, mereka juga merencanakan untuk menyerang fraksi barat dengan tujuan untuk menguasai dan menstabilkan pemerintahan mereka Sin berpindah ke rumah Gai Dura Dong Yi dan Gai Dura sedang merencanakan untuk kabur dari rumah Dong Yi tidak mengetahui bahwa dirinya sedang menjadi buronan Di saat itu, Gai Dura berpura-pura untuk merasa kesakitan di bagian perutnya Padahal kesempatan itu digunakan Dong Yi untuk kabur dari rumah Namun, kesempatan itu tidak berhasil ketika ayah Gai Dura menyuruh Gai Dura untuk minum air kotor Gai Dura pun mengakui bahwa dirinya berpura-pura sakit untuk membantu Dong Yi keluar dari rumah Dong Yi berkata bahwa dia akan segera melakukan salam tahun baru Setelah itu, ayahnya datang dan memberitahu kejadian yang sedang terjadi kepada Dong Yi Di dalam rumah, Choi Yeowon memberitahu kepada Dong Yi bahwa ibu kota sangat berbahaya baginya Selain itu, dia juga melarang Dong Yi untuk melakukan salam tahun baru di kerajaan Ayahnya juga berjanji untuk tidak memaafkannya jika Dong Yi menantang perintahnya Hal itu membuat Dong Yi menangis karena itu adalah impiannya untuk menggunakan busana dari kain sutra Disaat Yong Gil berkeliling di pasar, tiba-tiba dia dicegat oleh orang yang tidak jelas Namun, dia memberikan sebuah kertas yang bertuliskan di bawah pohon pinus dekat tembok merah Yong Gil pun langsung mencari dan menuju ke lokasi tersebut Tiba-tiba, Choi Yeowon datang dan membuat kaget Yong Gil Lalu, mereka bercerita tentang apa yang sedang terjadi Yeowon memberikan sebuah kertas yang berisi tentang bukti bahwa semua kasus ini adalah perbuatan orang selatan Lalu, Yong Gil pergi menghadap ke ayahnya untuk menanyakan tentang bukti tersebut Yong Gil juga meminta untuk membuka kembali kasus yang menyangkutkan dengan kelompok pedang bersaudara Di saat Choi Yeowon pulang, ada seseorang yang mengikuti dari belakang Hal itu membuat dirinya panik dan berlari melewati sebuah tembok Padahal, orang itu adalah polisi yang diperintahkan oleh Yong Gil untuk mengawasi dirinya Di markas kepolisian, diperlihatkan seorang mata-mata dari kelompok pedang bersaudara Yang sedang mendapat misi untuk menyampaikan kertas yang berisi pesan untuk Yong Gil Namun, di saat akan memasukkan ke sebuah kotak, dia malah terciduk polisi yang sedang masuk ke dalam ruangan tersebut Sampai akhirnya, dia tertangkap dan malah dituduh melakukan hal buruk di sana Festival perayaan tahun baru telah tiba Choi Yeowon yang sedang menyaksikan tiba-tiba teringat dengan keinginan anaknya untuk memakai kain sutra Setelah itu, datanglah Chen So Lalu, Choi Yeowon berkata bahwa ia ingin membawa Dong Yi keluar dari ibu kota Hal itu didorong oleh pesan dari ketua bahwa kepala penasihat negara akan memberitahu semua kebenaran kepada Raja Suk Jong Akan tetapi, dirinya harus bersaksi di biro polisi Sin berpindah ke rumah Gaidura Dong Yi yang seharusnya sudah berada di rumah menteri, dirinya masih memikirkan cara untuk kabur dari rumah Dia terus memaksa Gaidura untuk membantunya Akan tetapi, Gaidura menolak karena dia telah dilarang oleh ayahnya Tak lama setelah itu, Chen So datang untuk menjemput Dong Yi di rumah Gaidura Chen So memanggilnya dari luar tetapi dia tidak keluar Setelah itu, dia masuk dan menganggap bahwa Dong Yi berada di dalam selimut Akan tetapi, saat dibuka ternyata hanya ada Gaidura saja Dan ternyata Dong Yi berhasil kabur dengan bertukaran pakaian dengan Gaidura Hal itu membuat Chen So segera bergegas untuk mencarinya Berpindah ke markas pedang bersaudara Di saat Choi Yeowon dan Dong Jo sedang berbincang-bincang Tiba-tiba ada laporan surat rahasia dari biro polisi Yaitu tentang penyerangan kepada kepala penasihat negara Yang akan menyampaikan semua kebenaran kepada Raja Suk Jong Setelah itu, Choi Yeowon memerintahkan untuk mengumpulkan orang Dan memberi tahu ketua Lalu dia akan menuju ke Song Reung bersama para pasukan lainnya Di sebuah hutan terlihat kepala penasihat negara Dengan para pasukannya sedang dalam perjalanan menuju Kerajaan Joseon Yeowon dan para pasukannya juga menuju ke sana Untuk memastikan keamanan perjalanan sang penasihat negara Di kerajaan, terlihat Dong Yi sedang diantar oleh Dayang Sul Hai Menuju ke rumah menteri untuk melakukan salam tahun baru Setelah Dong Yi masuk, dia segera duduk dan menghadap ke sang menteri Kembali di hutan, Yeowon dan pasukannya yang telah tiba di hutan Melihat sebuah tandu yang terdiam Mereka pun segera menuju ke sana Mereka juga menemukan kepala penasihat negara dan prajurit yang sudah tewas Tak lama setelah itu, ada seseorang yang menembakkan panah ke pasukan pedang bersaudara Dan ternyata itu semua adalah jebakan dari Oh Yun Yaitu seorang kepala pengadilan untuk menuduh kelompok pedang bersaudara Sebagai pembunuh sang kepala penasihat negara Di rumah menteri, Dong Yi sedang menyampaikan salam tahun baru kepada menteri Oh Daesok Dia menganggap bahwa Dong Yi adalah anak yang pintar Namun setelah mengetahui bahwa Dong Yi merupakan putri dari Choi Yeowon Yang berasal dari keturunan rendah, dia berubah pikiran Ia segera melaporkan ke biro polisi bahwa putri sang buronan yaitu Dong Yi sedang berada di sini Polisi pun langsung bergerak menuju lokasi di mana Dong Yi diketahui sedang makan di dalam ruangan Akan tetapi setelah mereka masuk, Dong Yi sudah tidak ada Dong Yi pun akhirnya mengetahui bahwa dia sedang menjadi buronan Dia pun berlari mengendap-endap dan bersembunyi Di kepolisian, Yong Gil kaget ketika mendengar berita ayahnya tewas dibunuh oleh kelompok pedang bersaudara Setelah itu dia bergegas menuju ke lokasi kejadian dengan Dong Buddha Di sana terlihat Choi Yeowon dan pasukannya telah tertangkap Mereka pun lalu berjalan menuju ke kantor pengadilan Namun tiba-tiba Yong Gil datang dan berbicara kepada Choi Yeowon Lalu kepala pengadilan menjawab bahwa Choi Yeowon adalah ketua kelompok pedang bersaudara Yang membunuh kepala penasihat yang merupakan ayah dari Yong Gil Di sisi lain, Dong Yi berusaha kabur melompati pagar namun ketahuan oleh prajuri di sana Untungnya Chen Soe menyelamatkannya dengan memanggil Nanona Muda Lalu Chen Soe segera membawanya pergi dari sana Dia menyurut Dong Yi untuk tetap berada di tepi sungai Sementara Chen Soe akan menjemput Dong Joo Setelah sampai di markas pedang bersaudara Terlihat markasnya sudah hangus terbakar dan mayat tergeletak di mana-mana Kakak Chen Soe juga tewas terbunuh Kembali ke desa Choi Yeowon dan pasukannya yang tertangkap tadi terlihat diarak di jalanan desa Hal itu membuat Chen Soe marah Akan tetapi, Yeowon menyuruhnya untuk tetap bersabar Dan menunjuk Chen Soe sebagai ketua pedang bersaudara Di tepi sungai, Yong Yi yang melihat keramaian segera keluar dan menyaksikan Dia melihat ayah dan kakeknya tertangkap dan diarak di jalanan Dia pun memanggil ayah dan kakaknya Dia memanggil ayah dan kakaknya sembari mendekat Akan tetapi, mereka menyuruh Dong Yi pergi agar tidak ketahuan oleh para petugas Dong Yi pun menangis Lalu dia ditenangkan oleh seorang peramal bernama Kim Wan Berpindah pada Yong Gil Ia masih tidak percaya bahwa kelompok pedang bersaudara yang membunuh ayahnya Tak lama kemudian, datanglah para pasukan yang membawa mayat ayahnya Dengan rasa sedih dan marah, ia ingin bertemu Choi Yeowon untuk mendengarkan pernyataan darinya Kemudian, Yong Gil pun mendatangi kantor pengadilan untuk menemui Choi Yeowon Tetapi, dia ditolak oleh para penjaga Tak lama setelah itu, datanglah Oh Hyun Dan berkata bahwa dia akan menyelidiki Yong Gil Yang dicurigai telah membantu pemimpin pedang bersaudara Di tempat lain, Chen So berniat akan menjemput Dong Yi di tepi sungai Namun, Dong Yi sudah tidak ada dan malah terdapat orang lain yang ternyata adalah teman dari Kim Wan Di padepokan Kim Wan, terlihat Dong Yi sedang menangis karena mengetahui ayah dan kakaknya telah ditangkap Kim Wan berkata kepada Dong Yi bahwa ayah dan kakaknya adalah bagian dari kelompok pedang bersaudara Tetapi, Dong Yi tidak mempercayainya Kemudian, datanglah Chen So dan berusaha menenangkan Dong Yi sebelum mengetahui hal yang sebenarnya terjadi Di kerajaan Joseon, Oh Hyun menemui pamannya yang bernama Oh Taesok Di sana, mereka membahas rencana yang telah berhasil mereka lakukan Oh Taesok dari awal berencana untuk menjatuhkan dan mengorbankan keturunan rendah dengan tujuan bisa mengambil kekuasaan Dia juga memerintahkan Oh Hyun untuk mencari Dong Yi Karena dia yang terakhir kali melihat Jang Ikyon saat sekarat Hal itu tentunya bisa membuat rencana Oh Taesok menjadi kacau Kembali ke Dong Yi Dia akhirnya mengetahui bahwa ayah dan kakaknya merupakan anggota pedang bersaudara Chen So juga memberitahu Dong Yi bahwa mereka semua dijebak dan dijadikan gamping hitam dengan dituduh membunuh sang kepala penasihat Murid Kim Wan datang membawa hal buruk bahwa para pasukan menuju ke tempat Kim Wan untuk mencari Dong Yi Lalu Chen So dan Dong Yi pun segera pergi Sebelum pergi, Kim Wan berkata bahwa semua akan baik-baik saja Namun ternyata itu cuma bohong agar Dong Yi bisa pergi dengan tenang Dia meramal bahwa itu semua masih awal dan akan ada banyak pertumbuhan darah setelahnya Sin berpindah di kantor pengadilan Terlihat Yong Gil sedang diintrogasi karena diduga telah membantu ketua pedang bersaudara Namun Yong Gil tetap bersikras ingin bertemu Choi Yeowon Di sisi lain, Dong Yi dan Chen So menuju ke gua yang merupakan markas kedua milik pedang bersaudara Di sana juga sudah ada senjata yang cukup banyak Dong Yi bertanya-tanya siapa pelaku sebenarnya yang membunuh para bangsawan itu Namun Chen So sendiri belum mengetahuinya Tiba-tiba terdengar suara hentakan kaki dan ternyata mereka adalah anggota pedang bersaudara yang masih selamat Mereka merencanakan untuk menyelamatkan sang ketua dan anggota lainnya yang tertangkap Chen So pun membantah karena jumlah mereka tidak cukup Kemudian datanglah anggota pedang bersaudara yang bernama Jang Dia merupakan anggota yang berkhianat dan memberitahu semuanya tentang pedang bersaudara kepada polisi Tujuan dia datang adalah untuk menyerahkan diri dan bersedia untuk dibunuh Namun semuanya terdiam ketika dia mengatakan bahwa sang ketua dan anggota lainnya akan segera dipenggal esok hari Scene berpindah di kerajaan Terlihat Yong Gil yang baru saja memerintahkan prajuritnya untuk mengawasi Let Nanjang Dan ternyata tidak ada yang mencurigakan Kemudian prajurit itu memberikan sebuah buku milik pedang bersaudara yang sebelumnya ditemukan di balik gunung Yong Gil sangat kaget setelah melihat buku itu Yang ternyata kelompok pedang bersaudara telah lama memperhatikan pergerakannya Di sisi lain kelompok pedang bersaudara sedang bersiap-siap untuk melakukan penyerangan Mereka membutuhkan bubuk mesiu sebagai bahan peledak Dan akan berpura-pura membeli petasan Akan tetapi mereka khawatir jika orang-orang curiga kalau orang keturunan rendah membeli petasan Dong Yi pun ikut membantu dengan berpura-pura menjadi nona muda karena dia memakai pakaian sutra Berpindah pada Yong Gil Akhirnya dia bisa bertemu dengan Choi Yeowon Choi Yeowon berkata kalau dia sangat takut jika melukai Yong Gil Dia juga berharap Yong Gil tidak merasakan sakit karena perbuatannya Lalu Yong Gil menunjukkan buku milik Choi Yeowon yang isinya tentang gerak-geri Yong Gil Dia sangat kecewa dan marah Padahal Yong Gil telah menganggap Choi Yeowon sebagai guru serta temannya Kemudian terlihat Jensou dan rekannya sedang membawa gerobak pengangkut pakan ternak untuk mengelabui para penjaga Dia pun berhasil masuk dan dapat melumpuhkan penjaga penjara Akhirnya Jensou pun bertemu dengan para anggota pedang bersaudara yang ditahan Jensou berkata bahwa besok mereka akan segera menjaga penyerangan Akan tetapi Dong Ju melarangnya karena itu perintah dari sang ketua Itu semua demi keselamatan kelompok pedang bersaudara Dong Ju juga meminta kepada Jensou untuk menjaga adiknya Di tempat lain Dong Ju dan ayah Gai Dura yang bernama Kodal pergi ke toko kembang api Mereka mengikuti pemilik toko ke dalam gudang Sang pemilik toko sempat curiga Sehingga Kodal menyuruh Dong Ju untuk segera keluar Lalu Kodal mengalihkan perhatian sang pemilik toko Dengan memintanya untuk mengambilkan kembang api berwarna merah yang ada di gudang lain Pada saat itulah mereka melancarkan aksinya dan segera mengambil bubuk mesiu Dong Ju yang berada di luar tak sengaja melihat seorang wanita bersama seorang laki-laki Dia melihat wanita itu menggunakan isyarat tangan yang sama seperti yang dilakukan Jang Igyon Saat wanita itu pergi terlihat rencananya terjatuh Dong Ju langsung mengambil rencana itu Ternyata wanita itu kembali dan wanita ini bernama Jang Hi Bin Dong Ju pun mengembalikan rencana itu Tiba-tiba datang para pengawal dan membuat Dong Ju ketakutan Untungnya Jang Hi Bin mengetahui hal itu dan menyuruh Dong Ju untuk segera pergi Keesokan harinya saat di pelabuhan Dong Ju memberikan pakaian sutranya kepada Jensho Yang akan digunakan sebagai bagian dari rencananya Kemudian Jensho menyuruh Dong Ju untuk pergi bersama paman Jang Jensho juga memberikan sebuah kain yang ada simbol pedang bersaudara Dia berjanji suatu saat pasti akan menemui Dong Ju kembali Di sisi lain para kelompok pedang bersaudara yang tertangkap dibawa melewati desa dan akan dihukum mati Ketika melewati sebuah gerobak tiba-tiba gerobak itu meledak Ternyata Jensho dan lainnya tetap ingin menyelamatkan ketua dan anggota yang tertangkap Kemudian terjadilah peperangan disana Dong Ju yang ada di kapal mendengar pembicaraan orang bahwa pedang bersaudara melarikan diri ke arah bukit biurang Seketika Dong Ju pun langsung pergi kesana Di bukit biurang terlihat kelompok pedang bersaudara telah terkepung oleh para pasukan Saat bertarung Choi Hyo Won terkena tusukan tombak Lalu tiba-tiba muncul para pasukan bersenjata panah dan langsung menyerang mereka Dong Ju yang tak sempat berlindung terkena beberapa panah dan membuatnya terjatuh di jurang Dalam keadaan terluka Jensho berusaha menyelamatkan Choi Hyo Won Akan tetapi Choi Hyo Won terkena tiga anak panah di punggungnya dan seketika membuat ia tewas Dengan perasaan yang sangat sedih dan marah Jensho langsung menyerang para pasukan dengan sendirian Meskipun beberapa kali telah tertusuk ia tetap bertahan hingga akhirnya jatuh di sungai Terima kasih telah menonton! Dong Yi pun tiba di sana setelah kejadian itu selesai Dia menemukan dompet yang dulu dibuat Dong Yi untuk ayahnya Dong Yi sangat sedih karena kehilangan semua orang terdekatnya Berpindah pada Kim Won, dia terlihat segera pergi bersama muridnya Akan tetapi mereka dihadang oleh Oh Hyun dan pasukannya Ternyata Kim Won dibawa kepada Oh Taesok yang telah mencarinya Oh Taesok menyuruh Kim Won untuk meramal seorang wanita dan wanita itu adalah Jang Hibin Oh Taesok berniat akan menjadikan Jang Hibin sebagai selir kerajaan Namun Kim Won berkata kalau itu tidak mungkin Karena wanita itu memiliki wibawa dan kekayaan diraut wajahnya Yang membuatnya bisa mencapai kedudukan tertinggi Kemudian Kim Won berkata kepada Jang Hibin bahwa ada orang lain seperti dirinya Memiliki wajah yang berseri-seri Kim Won juga mengatakan suatu hal yang membuat Jang Hibin bingung Di malam hari terlihat Dong Yi tertidur di tengah hutan dan terbangun dengan rasa panik Lalu dia pergi ke rumahnya dan teringat kenangan bersama keluarganya Dengan ketakutan dan kedinginan Ia pun tertidur dan bermimpi bahwa ayahnya terus memberikan semangat kepada Dong Yi Dan menyuruhnya untuk bangkit Kemudian terlihat para polisi sedang menangkap orang-orang yang diduga keluarga dari kelompok pedang bersaudara Singkat cerita terlihat Yong Gil yang sedang berjalan-jalan menaiki kuda Seketika ia kaget saat mendengar keributan di dalam kantor polisi Ternyata para polisi menangkap orang-orang yang diduga anggota dan keluarga dari pedang bersaudara untuk diintrogasi Meskipun Yong Gil dalam masa libur dia tetap ingin menangani kejadian tersebut Kemudian Yong Gil menemui Menteri Oh Taesok untuk meminta izin menangani permasalahan tentang kelompok pedang bersaudara Dia bersih keras untuk menghilangkan kecemasan di ibu kota dengan menangkap anggota pedang bersaudara yang selamat beserta keluarganya Dia juga ingin menyelesaikan masalah ini sendiri sebelum mengundurkan diri dari kepala polisi Oh Yun yang melihat pamannya sedang berbicara dengan Yong Gil merasa geram Karena pamannya sudah tidak mempercayai dirinya lagi dalam menangani kasus tersebut Oh Yun tetap berusaha mendapatkan tanggung jawab itu kembali Tetapi Oh Taesok tidak menerimanya dan justru menyuruhnya untuk beristirahat Berpindah di kantor polisi Yong Gil memerintahkan untuk menangkap semuanya tanpa tersisa Agar semuanya bisa kembali normal Para polisi pun melakukan penangkapan di seluruh desa Terlihat terdapat dua orang yang hendak kabur Namun para polisi langsung menyerangnya dengan panah dan tepat mengenai mereka berdua Pada malam hari polisi mendapat laporan bahwa Dong Yi berada di rumahnya Mereka pun langsung menggeledah rumah itu Dong Yi yang mengetahui kedatangan polisi merasa panik Dia pun segera pergi melalui pintu lain dari rumahnya Sialnya dia malah tersandung sebuah benda dan akhirnya dia pun dikejar oleh para polisi Untungnya Dong Yi berhasil lolos dengan melewati kerumunan warga yang melakukan pesta kembang api Kemudian dia duduk di sebelah penjual lentera Sang penjual lentera yang melihatnya merasa kasihan dan memberikan lentera kepada Dong Yi Dia juga menyuruh Dong Yi untuk membuat harapan di tahun baru Saat berjalan sendirian Dong Yi merasa lapar Dia melihat sebuah warung yang sudah tutup Lalu dia mengambil makanan di warung itu Ketika Dong Yi sedang menyantap makanannya Dia melihat Gaidora ketahuan mencuri dan dimarai oleh pemilik warung Dong Yi berusaha menyelamatkannya dan memukul pemilik warung itu Mereka pun langsung kabur ke dalam hutan Gaidora bersyukur ternyata Dong Yi masih hidup Akan tetapi ayah Gaidora sudah dewas ketika akan melarikan diri Setelah itu mereka pergi ke depan gerbang Shiku Yaitu gerbang yang dilewati ketika membawa mayat dari istana Dong Yi berkata kalau tempat itu merupakan tempat paling aman Karena tidak akan dilalui oleh para penjaga istana Gaidora yang teringat ayahnya tiba-tiba menangis karena dia merindukannya Dong Yi pun ikut sedih dan memberitahu Gaidora untuk melihat ke langit Sin berpindah di kantor polisi Terlihat Yong Gil terus mencari informasi tentang padang bersaudara Ketika Bang Limahan berbicara tentang Choi Yewon Yong Gil marah dan menyuruh dia untuk tidak menyebut nama itu di depan dirinya Tiba-tiba seorang polisi melaporkan kepada Yong Gil tentang keberadaan Dong Yi Lalu Yong Gil pun pergi ke warung tempat Dong Yi mencuri makanan tadi Dia menganggap bahwa Dong Yi tidak akan bisa bertahan lama dalam cuaca yang sangat dingin seperti ini Kembali kepada Dong Yi Dia terlihat kedinginan dan memikirkan tentang pesan isyarat tangan dari Jang Ikyon Tiba-tiba Gaidora merasa sakit perut karena memakan makanan yang sudah busuk Kemudian Dong Yi pun menggendongnya menuju ke tempat pengobatan Di sana dia meminta tolong kepada seorang tabib Di sisi lain seorang polisi Wang Jung Kun yang diperintahkan untuk mencari dan menangkap anggota padang bersaudara Justru melihat perlombaan gulat dan ikut taruhan Dia sempat diberitahu peramal Kim Wan untuk memilih pegulat warna biru Tetapi dia tetap ngeyel warna merah hingga akhirnya dia kalah taruhan Berpindah pada Dong Yi Dia yang sedang menunggu Gaidora berobat merasa waspada jika orang-orang di sana mengenalinya Tak lama kemudian Tabib yang mengobati Gaidora datang dan mengatakan bahwa Gaidora telah sembuh dan mencari Dong Yi Namun Tabib itu merasa curiga Setelah mengetahui namanya Hingga akhirnya Dong Yi dan Gaidora pun segera pergi dari tempat tersebut Di saat berlarian Mereka menabrak Wang Jung Kun Untungnya dia tidak menyadari kalau itu adalah Dong Yi Yong Gil yang mengetahui keberadaan Dong Yi pun segera mengerahkan pasukannya untuk mencari Dong Yi Sementara Dong Yi dan Gaidora terus berlarian dan bersembunyi di bawah jembatan Dong Yi menyuruh Gaidora untuk pergi lebih dulu dan nanti akan bertemu di gerbang Shiku Gaidora pun segera pergi Namun saat Dong Yi keluar para polisi melihatnya dan mengejarnya sampai di hutan Saat berlari Dong Yi terjatuh dan membuat kakinya terluka Meskipun begitu dia tetap berusaha kabur untuk menghindari para polisi Kemudian salah satu polisi menemukan baju milik Dong Yi dan membuat Yong Gil yakin bahwa Dong Yi pasti ada di dekat situ Dong Yi yang sudah lemas tetap memaksakan diri Hingga akhirnya dia bertemu dengan Yong Gil tepat di hadapannya Dong Yi menangis ketakutan dan dia meminta tolong kepada Yong Gil Tak disangka Yong Gil yang masih baik hati memberikan kesempatan kepada Dong Yi dan menyuruhnya pergi Saat Yong Gil akan pergi Dong Yi berkata bahwa bukan ayahnya yang melakukan pembunuhan itu Dong Yi juga berkata bahwa dia melihat pejabat wanita melakukan isyarat tangan yang sama seperti yang dilakukan Jang Ikion Mendengar hal itu Yong Gil pun sangat kaget Saat Dong Yi belum selesai ngomong tiba-tiba datang para pasukan pemanah dan berusaha menyerang Dong Yi Yong Gil berusaha menghentikan mereka Namun saat Dong Yi berjalan mundur dia malah terjatuh ke dalam jurang Untungnya terdapat beberapa orang datang dan menyelamatkan Dong Yi Di tempat lain Oh Yun merasa posisi tugasnya telah direbut oleh Yong Gil Di sana terlihat juga terdapat seorang daya yang bernama Sul He yang selalu setia melayani Oh Yun Sul He berkata bahwa dia tidak bisa menemani Oh Yun malam itu karena sudah ada janji dengan orang lain Kemudian Sul He pun keluar dan sudah ditunggu oleh seorang pria di sana Di hutan Yong Gil dan para pasukannya tetap melanjutkan pencarian Namun tidak kunjung menemukan Dong Yi Dia menganggap bahwa Dong Yi jatuh pingsan dan merasa tidak masuk akal jika Dong Yi tidak ditemukan di sana Berpindah di rumah dayang Sul He terlihat juga Dong Yi sedang tidur di sana Ternyata orang yang menolong Dong Yi tadi merupakan suruhan Sul He Kemudian datanglah Sul He dan membuat Dong Yi terbangun Sul He berkata kalau dia adalah teman dari Dong Ju yang merupakan kakak Dong Yi Ternyata Chen So sebelumnya telah meminta Sul He untuk menjaga Dong Yi Chen So juga memberikan sebuah kertas sebagai petunjuk untuk Sul He Kesokan harinya Sul He meminta temannya untuk membawa Dong Yi dan Geidora meninggalkan ibu kota Mereka juga sudah merencanakan cara untuk membawa Dong Yi dan Geidora pergi Tiba-tiba Dong Yi datang dan berkata kalau dia tidak ingin pergi dari ibu kota Dong Yi memohon kepada Sul He untuk membawanya pergi ke dalam istana Dong Yi menganggap bahwa tempat paling aman adalah istana karena polisi tidak akan masuk ke wilayah istana Sul He berusaha mencegahnya Tetapi Dong Yi tetap ingin masuk ke istana untuk mencari wanita yang melakukan isyarat tangan seperti yang dilakukan Jang Ikyon Dong Yi ingin mengungkap kebenaran dan akan mencari pelaku yang sebenarnya Di sisi lain, Yong Gil memerintahkan pasukannya untuk terus mencari Dong Yi Dia juga selalu memikirkan perkataan Dong Yi Kemudian, Oh Yun mendapat laporan bahwa tingkah laku Sul He terlihat mencurigakan Di rumah Sul He, Dong Yi dan Geidora sedang berkemas dan akan segera pergi Lalu, tiba-tiba Oh Yun datang dan membuat Sul He terkejut Oh Yun sempat melihat Dong Yi dan Geidora saat mengintip dari pintu Prajurit Oh Yun pun berniat akan melihat siapa sebenarnya anak kecil yang ada di dalam rumah Sul He Ketika pintu hendak dibuka, untungnya Oh Yun mencegahnya Setelah itu, datang seorang polisi dan memberitahu bahwa Dong Yi telah ditemukan Yong Gil kaget ketika mengetahui bahwa Dong Yi ditemukan dalam keadaan tewas Yong Gil pun segera mengecek mayat Dong Yi Yong Gil mengetahui kalau mayat itu sebenarnya bukanlah Dong Yi Tetapi Yong Gil meyakinkan Oh Taesok bahwa itu benar mayat Dong Yi Yong Gil tetap berusaha akan menemukan Dong Yi sendiri Kembali di rumah Sul He Terlihat Wang Jusik sedang berbicara dengan Sul He Kemudian Sul He memintanya untuk menjaga Dong Yi dengan baik Sul He juga meminta kepada Wang Jusik untuk menjadikan Dong Yi sebagai budak di biru musik Geidora yang bersiap akan pergi sangat sedih karena akan berpisah dengan Dong Yi Dan akhirnya dia pun pergi bersama Sul He dengan menaiki perahu Sin berpindah di istana Dong Yi sangat senang ketika memasuki istana Di sana dia menjadi budak di biru musik dan bertugas menyiapkan alat musik serta mencuci baju seragam biru musik Pada malam hari Saat Dong Yi membereskan peralatan musik Dia melihat alat musik He Geong yang membuat ia teringat ketika memainkannya bersama kakaknya Kemudian ia pun memainkan alat musik itu dengan sangat merdu Hingga singkat waktu Dong Yi pun sudah tumbuh dewasa Terlihat Raja Suk Jong yang merupakan Raja ke-19 dari dinasti Joseon Dia mendengar suara musik itu dan membuatnya penasaran dengan siapa yang memainkannya Di istana, Hang Jusik sang pemimpin biru musik kebingungan mencari Dong Yi Seharusnya, Dong Yi mempersiapkan peralatan dan membantu para pemusik yang akan melakukan pertunjukan Banyak dari mereka yang mencari Dong Yi, termasuk pria ini yang bernama Yeong Dal Ternyata, Dong Yi malah mengurus ikan yang mati di kolam dan mencari tahu penyebab kematian ikan-ikan tersebut Akhirnya, Dong Yi pun kembali dan membantu para pemusik dengan senang hati Ternyata, pada saat itu sedang diadakan ujian bagi para pemusik untuk melihat perkembangan mereka Serangkaian ujian pun dilakukan Dong Yi yang merasa kelelahan berniat untuk istirahat Namun, tiba-tiba datang Hang Jusik dan langsung menjelar Dong Yi Ternyata, terdapat beberapa pelayan sedang mencari seseorang yang memainkan Hegem tadi pagi Dong Yi lah yang memainkan alat musik itu dan didengar oleh sang raja Singkat cerita, Raja Suk Jong sedang melihat meteor yang jatuh tepat di istana Salah satu pelayan raja berkata bahwa itu merupakan pertanda buruk Di tempat lain, terlihat seorang Dayang bernama Jang Ok Jung Ternyata, para menteri di istana ingin Dayang Jang untuk diusir dari istana Mereka juga menganggap setelah Dayang Jang akan masuk istana banyak bertanda buruk yang menimpa Kemudian, Raja Suk Jong menguji kesetiaan mereka dengan memberikan sebuah kotak berisi manik-manik yang terbuah dari meteor tadi Dengan ketegasan dan kecerdasan Raja Suk Jong, akhirnya masalah tersebut dapat diatasi dengan santai dan tenang Kemudian, seorang pelayan yang ditugaskan Raja untuk mencari seseorang yang memainkan haigem kembali Dia berkata bahwa tidak ada pemusik yang ada di tempat itu tadi pagi Dan pastinya tidak ada yang memainkan alat musik tersebut Namun, Sang Raja tetap yakin bahwa ada yang memainkannya Dan Raja Suk Jong sangat menyukai melodi yang dimainkan Di istana, Wang Jusik menyuruh Dong Yi pergi dari istana Karena Wang Jusik mengira bahwa Raja marah karena ada yang memainkan musik haigem tadi pagi Dan dia takut akan ditangkap dan dihukum karena dia adalah ketua dari biru musik Dong Yi tidak mau pergi Karena besok dia akan pergi ke tempat Dayang Istana untuk ikut melakukan bersih-bersih Akan tetapi, Wang Jusik memahari Dong Yi dan menyuruh untuk segera pergi Kemudian, Dong Yi pun pergi ke tempat pembuatan alat musik seperti yang diperintahkan Wang Jusik Di malam hari, saat Dong Yi sedang beres-beres, dia melihat alat musik haigem Dan kemudian menggambar simbol pedang bersaudara Kemudian, ia teringat dengan Jensou Dia juga masih teringat dengan simbol tangan itu Enam tahun sudah berlalu Tapi, Dong Yi masih belum bisa menemukan pelaku pembunuhan yang sebenarnya Di sisi lain, Oh Yun mendatangi Oh Daesok Dia berkata bahwa ada yang mencurigakan dari fraksi barat dan itu ada hubungannya dengan biru musik Ternyata, Dayang Jang hendak pergi ke fraksi barat Oh Yun dan Oh Daesok mengatakan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan saat Dayang Jang akan masuk fraksi barat Oh Yun menyarankan Dayang Jang untuk masuk dari lain Karena takutnya itu adalah jebakan dan akan berpengaruh pada fraksi selatan Tetapi, Dayang Jang tetap akan masuk sesuai waktu yang telah direncanakan Berpindah pada Dong Yi Dia tetap ingin pergi ke istana untuk melakukan bersih-bersih di tempat Dayang Istana Dia pun mengambil kesempatan dengan mengantarkan barang ke istana Di waktu yang bersamaan, Dayang Jang datang di tempat itu dan berpapasan dengan Dong Yi Lalu, Dayang Jang mencari seorang pengrajin kayu yang ada di sana Di istana, terlihat Dong Yi sedang bersih-bersih di tempat barat Dayang Kemudian, Dong Yi masuk ke tempat salah satu Dayang dan terlihat mencari sesuatu di sana Dia pun menemukan rencana kupu-kupu itu yang telah ia cari Kembali pada Dayang Jang Ia meminta seorang pengrajin kayu untuk membuatkan sesuatu sebagai hadiah ulang tahun Pangeran Aon Pyeong Di istana, terlihat Ibu Suri bersama Menteri Istana Ternyata, Ibu Suri mendapat hadiah ulang tahun untuk Pangeran Aon Pyeong Dari Dayang Jang berupa mandolin yang bertuliskan puisi China Sang Ratu berkata bahwa itu adalah ucapan ulang tahun Akan tetapi, itu juga terdengar seperti sebuah peringatan Sang Menteri menganggap bahwa Dayang Jang dan fraksi selatan sedang merencanakan sesuatu Berpindah pada Dong Yi, ia diperintahkan membereskan dan membakar kertas yang ada di tempat pengrajin kayu Saat tengah membakar, datanglah Yong Dal yang sedang mengantar instrumen di tempat tersebut Ketika Dong Yi hendak pergi, Yong Dal melihat kertas gambar kupu-kupu yang terbakar Dia pun mengambil dan berpikir bahwa itu adalah milik Dong Yi Seketika, Dong Yi sangat kaget melihat gambar itu dan segera mencari pengrajin kayu Dong Yi yang mengetahui bahwa sang pengrajin kayu bertempat tinggal di Yencheon Bergegas berlari menuju pelabuhan sebelum kapal berangkat Dia bersikeras masuk ke kapal hingga dimarahi dan diusir oleh petugas kapal Ternyata, sang pengrajin kayu sedang pergi mengantar pesanan Dayang Jang Di istana, terlihat Dayang Jang telah tiba dan disambut oleh para pelayan Kemudian, terlihat ibu suri dan sang ratu bersiap untuk menuju acara ulang tahun pangeran Eon Pyeong Tak lama, datanglah Dayang Jang dan memberikan salam kepada mereka Terlihat bahwa ibu ratu tidak menyukai kedatangan Dayang Jang Bahkan, ia tak mengundangnya dalam pesta Acara ulang tahun pangeran Eon Pyeong pun dimulai dengan pesta yang sangat meriah Di sisi lain, para pelayan raja memerintahkan Biro Musik untuk tampil menghibur Dayang Jang Wang Jusik pun mengajak pemusik yang tersisa Karena pemusik yang terbaik sedang tampil dalam pesta pangeran Setelah sampai disana, Dong Ye sangat kaget Karena Dayang Jang ternyata orang yang selama ini dia cari Kemudian, musik pun mulai dimainkan Akan tetapi, musik yang dimainkan tidak sesuai dan sangat berantakan Ternyata dalam acara pesta pangeran pun juga sama Para pemain musik memainkan musik dengan sangat berantakan Seketika, semua orang terkejut dan kaget Hal itu bertanda buruk karena musik yang tidak harmonis merupakan simbol suatu kehancuran negara Suasana di istana berubah menjadi mencekam Sang raja pun langsung bertindak dan mencari dalang dibalik semua ini Ibu Suri menganggap bahwa pertanda buruk ini akibat Dayang Jang telah kembali ke istana Tanda-tanda sudah muncul Dengan adanya meteor jatuh di istana dan musik yang tidak harmonis Semua petugas dari piro musik pun dikumpulkan dan diintrogasi Setelah Dong Yi selesai diintrogasi Dia segera pergi untuk menemui Dayang Jang Namun, saat Dong Yi sampai dan hendak menemui Dayang Jang Tiba-tiba dia ditangkap oleh orang tak dikenal dan disekap di suatu ruangan Ternyata di ruangan itu juga ada petugas dari pembuat instrumen sebelumnya Tetapi dia sudah tewas Kemudian Dong Yi pun berusaha untuk melepas ikatan di tangannya Dan akhirnya ia pun berhasil Dengan kecerdasannya dia juga berhasil keluar dari tempat itu Tepat sebelum para penjahat masuk Para penjahat yang mengetahui bahwa Dong Yi telah melarikan diri Segera pergi mencarinya Kemudian Dong Yi melaporkan penemuan mayat kepada polisi Namun setelah dia dan polisi menuju ke lokasi Ternyata mayat serta bukti-buktinya sudah tidak ada Hal itu membuat para polisi marah dan langsung pergi meninggalkan tempat itu Di tempat lain terdapat seseorang menemui menteri Jung In-ku Dia melaporkan mengenai Dong Yi yang telah mencurigakan Karena berkeliaran di sekitar tempat Dayang Jang Mereka bingung siapa sebenarnya wanita itu dan berpihak kepada siapa Jung In-ku memerintahkan untuk segera menemukan wanita itu Kemudian menteri Jung In-ku menemui Ibu Suri dan berkata Rencana mereka kacau akibat hal yang tak terduga Ibu Suri pun ingin menemui Dayang Jang untuk mencari informasi Dayang Jang yang sedang mengobrol dengan pelayan dikagetkan dengan kedatangan Ibu Suri Ibu Suri menuduh Dayang Jang sebagai penyebab semua kekacauan yang ada di setana Dayang Jang melakukan pemilaan Dan tidak akan menyesalinya karena dia merasa tidak bersalah Hal itu membuat Ibu Suri langsung pergi dan merasa sangat marah Dayang Jang mencurigai Ibu Suri karena terlihat mencurigakan dan seperti sedang merencanakan sesuatu Di desa semua warga heboh dengan berita yang tersebar Kemudian para pengawal bergegas menyopik kertas berita yang tertempel Raja Suk Jong juga mendengar tentang kertas berita yang tersebar itu Kertas tersebut berisikan berita tentang tanda-tanda kehancuran bangsa Dan menuduh bahwa Dayang Jang adalah penyebabnya Akan tetapi Raja tidak percaya dengan hal itu Dan memarahi para pengawal karena tidak bisa mengatasi masalah tersebut Di pasar suasana menjadi kacau Para warga berebut membeli bahan makanan Mereka takut dengan berita yang tersebar tentang akan adanya perang saudara Dan akan membuat bangsa hancur Oh Yun yang melihatnya langsung melaporkan kejadian itu kepada Oh Taesuk Oh Yun berpendapat agar menyerah saja mengenai Dayang Jang Karena jika mereka tidak menemukan pelaku dibalik semua kekacauan tersebut Maka akan menodai nama baik Dayang Jang Akan tetapi Oh Taesuk menolak hal itu Dia berkata bahwa para orang kaya mendukung Dayang Jang Dan itu bisa menjadi pemasukan mereka untuk tetap berkuasa Oh Taesuk menganggap bahwa Ibu Surilah dalang dibalik semuanya Dan akan mengungkapkan kebenarannya Di istana pemeriksaan kepada Biro Musik masih tetap dilakukan Dong Yi yang melihatnya dikagetkan dengan kedatangan Yongdel Dong Yi bercerita bahwa dia habis diculik dan melihat seorang pembuat genta telah tewas dibunuh Dia juga berkata bahwa pelakunya pasti orang dari istana Kemudian Dong Yi dan Yongdel pergi ke ruangan tempat alat musik Pyong Yong disimpan Di sana dia menemukan genta yang merupakan acuan paling penting dalam musik Jika bunyi genta tidak sesuai maka akan berpengaruh dengan instrumen lainnya Dong Yi curiga bahwa ada yang melakukan sesuatu pada genta itu untuk memfitnah Dayang Jang Tak lama setelah itu datang Wang Jusik dan memarahi mereka Dong Yi berusaha menjelaskan kepada Wang Jusik tentang kematian pembuat genta Tetapi dia tidak mempercayainya Wang Jusik juga berkata Dong Yi hanyalah seorang budak Dan tidak akan ada yang percaya dengan perkataannya karena tidak ada bukti yang jelas Di tempat lain terlihat Raja Suk Jong mendatangi piropolisi Kemudian Sang Raja dan para kepolisi sedang membicarakan tentang masalah yang terjadi Lalu Sang Raja bertanya apa yang sudah diperoleh piropolisi Dan ternyata piropolisi belum memperoleh apapun Para polisi tidak bisa menjawab ketika disuruh memberikan gagasan oleh Sang Raja Namun Yong Gil dapat memberikan gagasan dengan baik dengan memfokuskan apa yang telah hilang dari piropolisi Dia juga memberitahu Raja tentang laporan ditemukannya mayat pembuat genta di dekat Gunung Samha Raja heran bagaimana Yong Gil bisa mengetahuinya Ternyata dia selalu membaca semua arsi patroli setiap hari Raja menganggap bahwa itu bisa jadi petunjuk pertama Dia memerintahkan untuk mencari orang yang melaporkan mayat itu dan menyelidiki kasus tersebut Para polisi pun langsung menyelidiki tempat yang dilaporkan terdapat mayat Kemudian datanglah polisi Jang dan Wang Jung Gun Mereka berkata bahwa yang melaporkan mayat itu adalah seorang wanita dan akan sulit untuk menemukannya Karena polisi pada saat itu mengira bahwa laporan itu hanyalah main-main saja Sehingga tidak sempat bertanya namanya Berpindah pada Dong Yi, dia sedang menuju ke rumah pembuat genta Di sana dia melihat orang-orang misterius keluar dari rumah tersebut Dong Yi pun mengikuti mereka hingga sampai di sebuah bangunan Terlihat mereka menjatuhkan sesuatu dari karung Mereka berusaha menghilangkan barang bukti dan akan melarik Saat berlari mereka terjebak dan tak bisa kemana-mana Para penjahat pun mendatangi mereka Dong Yi meragukan Sang Raja apakah dia benar-benar bisa bertarung dengan pedang Raja berkata bahwa dia pernah memegang pedang tapi belum pernah melakukan pertarungan secara langsung Ketika mereka hendak ditangkap, Sang Raja menggerakkan pedangnya dan berkata bahwa dia sebenarnya adalah Sang Raja Dong Yi pun sangat kaget mendengarnya Namun para penjahat tidak mempercayainya Sang Raja berusaha melawan penjahat itu Akan tetapi pedangnya malah terlempar Untungnya di waktu yang tepat Para polisi pun datang untuk membantu mereka Polisi pun langsung mengepung tempat itu dan berhasil menangkap para penjahat Kemudian terlihat Dong Yi yang masih penasaran dengan pria itu Dong Yi bertanya apakah dia benar seorang Raja Akan tetapi Sang Raja tidak mengakuinya dan tetap merahasiakan identitas dirinya Dong Yi masih belum mengetahui bahwa pria itu sebenarnya adalah Raja Suk Jong Lalu Raja berkata Dia akan pergi dan membawa garam batu yang ditemukan Dong Yi Untuk mengungkap dalang dibalik semua itu Raja juga memuji keberanian yang dilakukan Dong Yi Saat para polisi kebingungan mencari Raja Akhirnya Raja pun datang dengan selamat Para penjahat itu juga sangat kaget Ternyata pria itu benar seorang Raja Di sisi lain, Jung In-Ku sangat shock Setelah mendapat laporan bahwa Raja berada di sana Ternyata Jung In-Ku juga terlibat dalam masalah itu Ibu Suri juga sangat kaget setelah mengetahuinya Karena Ibu Suri sebenarnya adalah dalang dibalik semua kejahatan yang terjadi Di istana Sang Raja dan para menteri berkumpul Raja menunjukkan sebuah batu garam yang kemudian dimasukkan di air Dan ternyata batu itu meleleh Raja membuktikan bahwa pertanda buruk yang terjadi hanyalah rekayasa Dengan bukti batu garam yang dibuat seperti kenta dan membuat musik tidak beraturan Menteri Jung In-Ku mengatakan bagaimana bisa mengetahui bahwa itu hanyalah perbuatan seseorang Hanya dengan batu garam Yong Gil pun mengatakan bahwa pembuat kenta telah terpunuh dan mayatnya telah ditemukan di Gunung Samha Mendengar hal itu Jung In-Ku semakin takut Raja berkata akan mengungkap semuanya dan tidak akan memaafkan pelakunya Kemudian para pelaku dibawa ke tempat pekarangan interogasi Para pelaku mulai diinterogasi dengan dipimpin Oh Yun Di tempat lain Ibu Suri memarahi Jung In-Ku karena kejahatannya pasti akan terungkap Jung In-Ku berkata pegawai Min belum tertangkap dan akan membantunya kapur agar mereka tidak ketahuan Ibu Suri sangat panik dan takut jika Raja mengetahui bahwa dialah sebenarnya dalang dibalik semuanya Kemudian Jung In-Ku memerintahkan pengawalnya untuk menyinggirkan pegawai Min Karena jika pegawai Min tertangkap maka kejahatan mereka akan terbongkar Di sisi lain terlihat Raja bertemu dengan Dayang Jang Kemudian Raja menceritakan tentang Dong Yi saat kejadian tadi malam Dong Yi yang sedang mengoprol dengan Wang Jusik dikagetkan dengan kedatangan Yong Dal Yang mengatakan bahwa Dong Yi mendapatkan hadiah dari Sang Raja Berkat keberanian Dong Yi mengungkap kejahatan Terlihat jamuan istana yang sangat banyak diberikan kepada Dong Yi dan para biro musik Mereka sangat senang karena berkat Dong Yi mereka semua bisa makan jamuan istana Kemudian Dong Yi juga mendapat hadiah spesial dari Raja Hadiah itu berisi baju sutra, emas, dan barang berharga lainnya Dong Yi sangat terharu dan berpikir bagaimana Raja bisa mengetahuinya Ia juga menganggap bahwa mungkin saja pria semalam menceritakan kepada Raja Pada malam hari terlihat Menteri Keamanan menjemput pegawai Min Pegawai Min merasa curiga karena seharusnya dia pergi menaiki kapal Dia pun menyerang para Menteri Keamanan Akan tetapi usahanya sia-sia Mereka diperintahkan untuk membuat pegawai Min diam dan akan membunuhnya Tiba-tiba datang kelompok misterius dan langsung menyerang mereka Di biro polisi Yong Gil yang mendapatkan informasi langsung menuju ke lokasi kejadian Polisi Jang mengatakan bahwa dia kehilangan jejak saat mengikuti mereka Namun tiba-tiba mereka sudah ditemukan dalam keadaan tewas Yong Gil pun melaporkan kejadian itu kepada Raja Yong Gil berkata dia sedang menyelidiki Menteri Keamanan yang terlihat mencurigakan Akan tetapi mereka ditemukan sudah tewas Sang Raja bingung siapa yang membunuh para Menteri Keamanan dan apa maksud tujuannya Di tempat lain terlihat ternyata pegawai Min sudah tewas Lalu Oh Yun dan temannya datang mengambil lencana milik pegawai Min Keesokan harinya Oh Yun dan Oh Taesou menemui Dayang Jang untuk memberikan lencana itu Dengan lencana itu mereka sudah memiliki bukti dan dapat menghancurkan Ibu Suri Oh Taesou berniat akan membawa Ibu Suri ke pengadilan Namun Dayang Jang ingin mengurusnya sendiri Di tempat lain terlihat Ibu Suri sangat lemas karena rencananya menyinggirkan Dayang Jang gagal Dia kaget setelah Dayang Jang datang Ternyata Dayang Jang memberikan sebuah lencana yang membuat Ibu Suri sangat shock Dayang Jang masih berbuat baik dengan memberikan bukti kejahatan kepada Ibu Suri Padahal jika Dayang Jang mau dia bisa menghancurkan Ibu Suri Dayang Jang juga tidak akan memperpanjang masalah dan akan menutup kasus itu Di sisi lain Oh Yun mengatakan bahwa mereka telah melewatkan kesempatan untuk melawan Ibu Suri dan fraksi barat Akan tetapi Oh Taesou mengatakan bahwa yang dilakukan Dayang Jang benar Dia juga teringat perkataan seorang peramal dulu bahwa Dayang Jang akan mencapai posisi tertinggi di istana Singkat cerita terlihat Dong Yi yang sangat senang dengan hadiah yang diberikan raja Dong Yi berkata jika ada pilihan dia akan memilih hadiah lain yaitu bertemu dengan Dayang Jang Di biro polisi Yong Gil berusaha untuk mengungkap kasus yang terjadi Yong Gil juga masih memikirkan kasus 6 tahun yang lalu tentang pedang bersaudara Dia terus kepikiran perkataan Dong Yi dulu Di istana para piro musik sedang sibuk karena akan ada pemimpin baru yang datang dari golongan keluarga selatan Oh Taesou memerintahkan Oh Taipung dan anaknya bernama Oh Boyang untuk memimpin piro musik Kemudian para piro musik pun berkumpul Terlihat Oh Taipung sedang berjeramah seperti pada umumnya pemimpin baru dengan memperkenalkan diri Ketika Oh Taipung akan memulai pemeriksaan Salah satu petugas menyarankan untuk memulai pemeriksaan pada seni tari Oh Boyang menyetujuinya dan langsung pergi ke tempat seni tari Di sana mereka menikmati tarian sambil minum-minum Ternyata Oh Taipung dan Oh Boyang sudah memeriksa Gi Saeng 3 hari Yang belum tahu Gi Saeng adalah seorang wanita penghibur Seorang pria menyuruh Dong Yi untuk berhati-hati Karena dia satu-satunya budak wanita di sana Saat Dong Yi berjalan dia menjatuhkan barang yang dibawanya Tak diduga tiba-tiba Oh Boyang datang dan langsung memegang tangan Dong Yi Dong Yi yang ketakutan berusaha melepaskan tangannya dan membuat Oh Boyang terjatuh Oh Boyang sangat marah dan memukul Dong Yi Lalu Wang Jusik datang dan berusaha untuk melindungi Dong Yi Kemudian Dong Yi dibawa dan akan dihukum dengan dibukul Wang Jusik berkata bahwa Oh Boyang pernah membuat anggota virus seni lumpuh Oh Boyang memerintahkan petugas untuk memukul Dong Yi Namun petugas itu tidak tega sehingga membuat Oh Boyang marah dan memukulinya Ketika Dong Yi hendak dipukul, datanglah Oh Taipung Lalu Dong Yi dibawa oleh seorang pelayan dan ternyata Dayang Jang ingin bertemu dengannya Dong Yi pun langsung bersiap-siap untuk bertemu Dayang Jang Karena itu merupakan keinginannya sejak lama untuk bertemu Dayang Jang Tibalah waktunya Dong Yi untuk bertemu dengan Dayang Jang Di waktu yang bersamaan, Raja juga datang Pelayan yang hendak memberi tahu kedatangannya kepada Dayang Jang ditolak oleh Raja Di dalam ruangan, Dayang Jang memuji kecantikan dan kecerdasan Dong Yi meskipun dia seorang Buddha Dayang Jang menawarkan hadiah yang diinginkan Dong Yi Akan tetapi, Dong Yi menolaknya Dayang Jang merasa kecewa dengan hal itu Lalu, datang seorang pelayan dan mengatakan Bahwa sudah waktunya Dayang Jang untuk menghadiri upacara pelayanan istana Dong Yi yang saat itu ingin bertanya kepada Dayang Jang merasa takut dan gugup Dengan tekadnya, akhirnya Dong Yi pun memberanikan diri untuk berbicara kepada Dayang Jang Dayang Jang pun bertanya apa yang diinginkannya Dong Yi ingin melihat gantungan kunci milik Dayang Jang Dong Yi berkata bahwa dia mencari seorang Dayang Namun, dia tidak ingat wajahnya akan tetapi dapat mengenali gantungan kuncinya Pelayan pun memarahi Dong Yi dan akan mengusirnya Namun, Dayang Jang menghentikan pelayan dan menyuruhnya keluar Dayang Jang pun memperlihatkan gantungan kuncinya Saat kotak itu dibuka, ternyata gantungan itu berbeda dengan yang dicarinya Dayang Jang juga mengatakan bahwa gantungan itu sudah ada sejak dia masih muda Seorang pelayan bertanya kenapa Dayang Jang membiarkan wanita itu padahal dia sudah bertindak tidak hormat Akan tetapi, Dayang Jang malah menyukainya dan memuji kepandainya Lalu, Dayang Jang memerintahkan untuk mencari tahu siapa dia sebenarnya Saat Dayang Jang akan pergi, dia menyuruh pelayan untuk mengambilkan aksesorisnya Ternyata, gantungan yang dicari Dong Yi berada di kota lain dan memang benar bahwa Dayang Jang yang selama ini dicari Dong Yi Kemudian, Dong Yi mengobrol dengan Yong Dal Dong Yi bertanya seperti apa sosok Dayang Jang Yong Dal pun mengatakan bahwa Dayang Jang orang yang cantik dan jenius Ternyata, Dayang Jang sebenarnya adalah seorang keturunan rendah dan kemudian menjadi Dayang Istana Di tempat lain, terlihat Raja dan Dayang Jang sedang bermain baduk Kemudian, Dayang Jang berkata bahwa lebih baik Raja menutup kasus tersebut dan melupakannya Di malam hari, saat Dong Yi bersih-bersih, dia memikirkan bagaimana bisa Dayang Jang berasal dari orang rendah Dia juga teringat perkataan Dayang Jang Keesokan harinya, terlihat di istana sedang ada rapat Serta pengumuman jabatan para menteri Para menteri dari fraksi selatan mendapat posisi lebih tinggi Otaesok naik jabatan menjadi penasihat negara tingkat 2 Hal itu membuat Yong In-ku tidak senang Kemudian, Yong In-ku melaporkan hal itu kepada Ibu Suri Saat ini, fraksi selatan telah berkuasa Ibu Suri berkata, semua telah runtuh Dan Dayang Jang sudah mengetahui kelemahannya Keesokan harinya, Dong Yi dipanggil oleh pelayan Ternyata, pelayan mengirim Dong Yi kepada Ibu Dayang Jang Karena Dayang Jang ingin mengetahui tentang Dong Yi Sehingga pelayan memberikannya tugas untuk membantu Ibu Dayang Jang Dan melihat apakah dia dapat dipercaya Di sisi lain, Dong Yi berjalan dan diantar pelayan menuju ke rumah Ibu Dayang Jang Sesampainya di sana, terlihat seorang wanita yang bernama Nyonya Yun Yang merupakan Ibu Dayang Jang Lalu, terlihat juga seorang wanita bernama Nyonya Park Yang merupakan istri dari Oh Taibung Saat berpapasan, Nyonya Park mengatakan Bahwa suami dan anaknya diangkat menjadi petugas di Biro Musik Dia juga memuji suami dan anaknya yang bekerja keras Mendengar hal itu, Dong Yi menahan tawanya Nyonya Yun mendatangi sebuah toko obat dan memesan obat yang bisa menyebabkan kehamilan Kemudian, Dong Yi diperintahkan untuk menunggu obatnya Dan diantarkan kepada Dayang Jang tanpa ketahuan Di suatu tempat, terlihat Kim Wan dan muridnya mendatangi gurunya setelah lama ia pergi Dan ternyata, Jensou masih hidup Dia selama dari maut enam tahun yang lalu Ternyata, Kim Wan dan muridnya menyelamatkan Jensou Yang terjatuh di sungai dan membawanya kepada guru Kim Wan untuk diobati Jensou juga tetap berusaha untuk mencari Dong Yi Karena dia yakin bahwa Dong Yi pasti masih hidup Kembali pada Dong Yi Setelah dia mendapatkan obat, dia segera pulang ke istana Karena gerbang istana akan segera ditutup Dia pun terlambat untuk masuk istana Dan harus melewati pemeriksaan penjaga Dong Yi saat itu sedang membawa obat dan Nyonya Park memerintahkannya agar tidak ketahuan Sehingga Dong Yi pun berpikir cara untuk masuk istana Di biro polisi terlihat Sang Raja datang dan menemui Yong Gil Raja memberitahu Yong Gil bahwa kasus ini akan ditutup karena itu merupakan politik Kemudian Sang Raja bercerita tentang kejadian malam itu bersama seorang wanita yang bernama Dong Yi Seketika Yong Gil pun kaget mendengar nama itu Ketika Sang Raja pulang ke istana, dia melihat Dong Yi yang berusaha memanjat tembok Namun Raja hanya tersenyum melihatnya Lalu Raja datang dan membantu Dong Yi Dong Yi kaget melihat kedatangannya Dengan santai Sang Raja mengajak Dong Yi masuk istana Dong Yi khawatir jika ketahuan penjaga Akan tetapi para penjaga sudah tidak ada Dong Yi juga menceritakan nadiah yang diberikan oleh Sang Raja Di sisi lain, Yong Gil memikirkan nama yang disebutkan Raja Yaitu Dong Yi yang merupakan budak biru musik Kesokan harinya, Dong Yi mengantarkan obat milik Dayang Jang Saat Dong Yi tidak pergi, dia melihat pelayan membawa Leonuri Herba Dia pun mengatakan bahwa Leonuri Herba memiliki sifat anti logam dan memotongnya harus dengan pisau pera atau bambu Mereka pun kaget bagaimana bisa seorang budak lebih mengetahui hal itu Di ruangan terlihat Nyonya Park menyuruh Dayang Jang untuk meminum obat itu Agar Dayang Jang bisa segera hamil Namun Dayang Jang menolaknya dan menyuruh untuk membuang semua tonik dan obat itu Dayang Jang mengatakan kepada ibunya bahwa itu bisa berdampak buruk pada dirinya Kemudian di istana dikejutkan dengan informasi tentang masalah tonik ratu Karena batang perak berubah warna saat pengujian racun Bahkan farmasi istana tidak mengetahui alasannya Sang Raja memerintahkan untuk menyelidiki hal itu dan mencari tahu penyebabnya Di tempat lain terlihat Jensho yang bersiap pergi untuk melakukan ritual di hari peringatan kematian para pedang bersaudara Kemudian terlihat Ohoyang sedang mengintip Dongyi yang sedang menjemur pakaian Dia terpesona dengan kecantikan Dongyi Lalu Ohoyang menemui ayahnya Dia berkata untuk menjadikan Dongyi sebagai gisa yang yaitu wanita penghibur Karena Ohoyang mengetahui bahwa status Dongyi bermasalah Kemudian terlihat polisi Jang yang meminta buku tentang informasi mengenai pelayan di Biro Musik Dan memberikannya kepada Yonggil Dia juga berkata bahwa Dongyi bergabung di Biro Musik 6 tahun yang lalu Yonggil pun semakin yakin bahwa itu benar Dongyi anak dari Joy Yeowon Di pasar terlihat Dongyi sedang membeli barang untuk peringatan kematian Dan dia pun pergi menuju Bukit Biurang untuk melakukan ritual di hari kematian keluarga Serta pedang bersaudara lainnya Setelah melakukan ritual dia mengeluarkan kain ikat kepala bersimbol pedang bersaudara Tak lama datanglah Chen Sooyang juga melakukan ritual di sana Dia kaget setelah menemukan kain bersimbol pedang bersaudara yang dulu dia berikan kepada Dongyi Dia pun langsung berlari mencari Dongyi Dongyi yang mengetahui kainnya jatuh di Bukit Biurang berniat akan kembali untuk mengambilnya Ketika akan mengambilnya Dongyi disuruh berhenti oleh sekelompok polisi Setelah itu mereka menangkap Dongyi dan membawanya ke Biro Polisi Sesampainya disana dia disuruh mengantri untuk diintrogasi satu persatu Ia pun maju ke depan di saat gilirannya Yonggil juga datang ke Biro Polisi untuk mengetahui keadaan seorang pembuat derbal dan kejelasan dari beberapa saksi Lalu Yonggil menanyakan apakah ada seorang budak dari Biro Musik yang ikut diintrogasi Dia pun langsung menuju ke lokasi introgasi tersebut Kembali pada Dongyi Saat diintrogasi oleh petugas Dongyi mengaku pergi ke dalam istana pada pukul 9 malam Dan memberikan obat derbal kepada para musisi di Biro Musik Namun petugas itu tidak percaya Karena obat derbal yang dibawa Dongyi adalah obat untuk meningkatkan kesuburan Dongyi pun membantah Dia mengatakan bahwa herbal itu adalah untuk melancarkan darah beku dan menambah produksi darah Yonggil datang ke tempat itu Dia mengatakan kepada petugas untuk tidak perlu memastikan terhadap obat herbalnya Setelah itu Yonggil meminta para asistennya untuk membawa Dongyi ke kantornya Di kantor Biro Polisi terlihat Dongyi sedang menunggu kedatangan Yonggil Tak lama kemudian Yonggil datang dan menyuruh Dongyi untuk duduk Di sana Yonggil bertanya-tanya mengenai Dongyi Dongyi merasa cemas ketika Yonggil mengira bahwa Dongyi yang sudah tumbuh dewasa ini adalah Dongyi yang pernah ia temui dulu saat masih kecil Dongyi pun membantahnya dan berpura-pura tidak tahu tentang maksud dari Yonggil Singkat cerita asisten Han datang membawakan sebuah catatan tentang Dongyi Akhirnya benar bahwa Dongyi merupakan seorang budak penghibur dan hal itu membuat Yonggil mempercayainya Di Biro Musik, Wang Jusik dan Yongdal sedang khawatir dengan keadaan Dongyi yang diintrogasi di Biro kepolisian Kemudian Dongyi pun datang Wang Jusik yang sempat ingin memarahi Dongyi tidak jadi memarahinya setelah melihat wajahnya yang sedih dan penuh air mata Dongyi pun segera menuju ke gudang alat musik Di sana ia bercerita kepada Yongdal tentang hal yang telah terjadi Tempat kemudian, который membuat Sehernya tersebut Sehernya, dia berceria kepadanya Awak yang kemudian, dia berceria kemudian, dia berceria kemudian, dia bercerai kemudian, dia bercerai kemudian, dia bercerai kemudiannya Di istana, Raja Sukjong yang sedang berjalan keluar tidak sengaja mendengar suara haigem yang dimainkan oleh Dongyi Namun ia mengira itu hanya perasaannya saja Setelah itu, ia menuju ke dalam istana yang dimana di sana sudah berkumpul para tabib-tabib kerajaan Di sana, Raja Sukjong berkonsultasi kepada para tabib tentang tonik yang dikhususkan untuk ratu Akan tetapi, para tabib belum bisa menemukan sesuatu apapun di dalam tonik tersebut Pada malam hari, di luar ruangan Dayangjang, asisten Dayangjang sedang menanyakan kepada Dongyi Tentang keberhasilan rencana mengirim herbal ke dalam istana ratu Dongyi pun mengatakan, hal itu sudah beres meskipun sempat dicurigai oleh kepolisian Di dalam ruangan Dayangjang, asistennya melaporkan bahwa Dongyi berhasil mengirim herbal tersebut Dan memberikan penjelasan yang pintar ketika berada di biru kepolisian Di sisi lain, terlihat salah satu Dayang dari Ibu Suri sedang mengintip Dongyi yang berada di luar ruangan Dayangjang Setelah itu, dia segera melaporkan kepada Dayangdo Kemudian, Dayangdo melaporkannya kepada Ibu Suri mengenai gadis Buddha yang menemui Dayangjang Ia mengetahui bahwa obat herbal yang dibelikan Dongyi adalah untuk Dayangjang Berpindah ke pasar Jenso dan Kim Hwan sedang membicarakan tentang rencananya untuk mencari Dongyi di sekitar ibu kota Jenso akan berusaha mendapatkan beberapa catatan di biru kepolisian Setelah itu, dia akan mengumpulkan temannya lagi dan membentuk kembali kelompok pedang bersaudara Di pasar terlihat beberapa anggota biru penyelidikan wanita sedang mengejar seorang wanita yang berusaha kabur dari mereka Sampai akhirnya, dia dikepung oleh para wanita itu dan mengaku atas kesalahannya Di kantor penyelidikan, terlihat mereka sedang berkumpul untuk mengumumkan surat yang disampaikan ke kantor Surat itu berisi bahwa ada seseorang di istana yang memerintahkan gadis Buddha untuk membeli herbal dari luar istana Lalu salah satu petugas diperintahkan untuk menangkap Dongyi dari biru musik Ketika Dongyi sedang mencuci pakaian, tiba-tiba beberapa anggota penyelidikan wanita pun datang dan segera membawa Dongyi ke kantor penyelidikan Di sisi lain, asisten dari Dayang Jang melaporkan kejadian itu Hal itu pun membuat Dayang Jang kaget Ia yakin bahwa Dongyi ditangkap karena masalah obat herbal itu Di kantor penyelidikan, Dongyi dibawa oleh para petugas menuju ke ruangan penyelidikan Di sana, ia diberikan pertanyaan mengenai hal yang membuat dia bisa ditangkap Setelah itu, Dongyi disuruh membaca sebuah surat yang bertuliskan bahwa dirinya membawa herbal secara diam-diam ke dalam istana Singkat cerita, sang kepala penyelidikan itu juga mengetahui bahwa tak seorang pun di biru musik yang menerima herbal dari Dongyi Ia pun diperintahkan untuk segera memberitahu siapa yang menyuruhnya membeli herbal tersebut Di ruangan Dayang Jang, sudah ada Oh Taesok dan Oh Yun yang menanyakan kronologi kejadian obat herbal itu kepada Dayang Jang Dayang Jang pun mengaku menyesal dan bersalah atas perilakunya Dia akan pergi ke kantor penyelidikan dan menyerahkan diri di sana karena ia tidak mau membuat Dongyi disiksa akibat perbuatannya Kembali ke ruangan penyelidikan Dongyi yang dari tadi diberi pertanyaan berulang tetap bersikeras untuk diam Meskipun petugas itu mengetahui bahwa Dongyi disuruh oleh Dayang Jang Namun hal itu tidak akan berpengaruh sampai Dongyi mengatakannya sendiri Sin berpindah di istana Raja Suk Jong terlihat marah ketika mendengar sesuatu yang membuat wanita istana menjadi gaduh Kasim kerajaan pun enggan memberitahu masalah tersebut karena hal itu merupakan urusan dari kantor penyelidikan Sang Raja pun tetap bersikeras untuk mengetahuinya Tak lama kemudian datanglah Kasim Jang yang melaporkan bahwa tabib istana meminta bertemu dengan Raja Suk Jong Singkat cerita, tabib itu menceritakan tentang masalah yang ada di Tonik Ratu Dia berkata bahwa seseorang memasukkan herbal di Tonik Ratu yang menghasilkan racun Raja pun geram mendengar hal tersebut Di ruang penyelidikan, seorang petugas meminta Dongyi untuk segera berkata jujur Karena satu jam lagi dia akan disiksa bila tidak melakukannya Tiba-tiba Sang Kepala Penyelidikan datang Dan meminta asistennya untuk segera menyiapkan ruang penyeksaan Dongyi berkata bahwa dia tidak bisa melakukan itu karena dia sendiri sudah tahu akan kekacauan yang terjadi bila ia mengungkapkan kebenaran Kemudian beberapa petugas datang untuk membawa Dongyi keluar Di halaman kantor penyelidikan, Sang Kepala menyuruh petugas untuk mengikat Dongyi Ia pun kemudian bertanya untuk yang terakhir kalinya Namun, Dongyi tetap bungkam akal hal itu Tiba-tiba Dayang Jang datang bersama para asistennya dan membuat penyiksaan terhadap Dongyi dibatalkan Singkat cerita, Dayang Jang mengakui bahwa itu merupakan perbuatannya dan menyuruh untuk melakukan penyelidikan Setelah itu, Dayang Jang segera dibawa ke dalam untuk dilakukan penyelidikan terhadap dirinya Dan kemudian ia berharap Dongyi memaafkannya Di luar pintu penyelidikan, terlihat Wang Jusik dan Yong Dal yang khawatir dengan keadaan Dongyi Tak lama kemudian, Dongyi diantar keluar oleh petugas Dongyi yang merasa penasaran dengan keadaan Dayang Jang mencoba untuk menanyakan kepada petugas itu Namun, ia malah dimarahi Wang Jusik dan Yong Dal pun akhirnya merasa senang setelah melihat Dongyi dibebaskan Di sisi lain, Oh Yun terlihat marah ketika mengetahui Dayang Jang pergi ke kantor penyelidikan Ia juga memarahi beberapa pelayan Dayang Jang yang dianggap tidak becus dalam menjaganya Para wanita istana pun gaduh karena hal itu Kembali ke Dongyi Setelah bebas dari siksaan, Dongyi diajak Wang Jusik dan Yong Dal untuk menyantap bidangan makanan di salah satu tempat di Biro Musik Di sana, mereka berbincang-bincang tentang kejadian yang baru saja terjadi Wang Jusik juga mengatakan bahwa Dongyi tidak perlu khawatir dengan Dayang Jang Karena ia merupakan wanita kesukan raja dan tidak akan terjadi hal buruk kepadanya Sin berpindah ke kantor penyelidikan Di sana, kita diperlihatkan Dayang Jang yang akan diinterogasi oleh petugas Sang ketua penyelidikan juga sebelumnya meminta maaf kepada Dayang Jang karena telah menahannya di sana Dayang Jang juga diperlakukan dengan sopan yang tentunya berbeda dengan Dongyi sebelumnya Setelah itu, ketua itu juga memerintahkan seorang petugas untuk mengulur waktu interogasi dengan menggunakan alasan yang jelas Di rumah ibu Suri, Dayang Do datang menemuinya untuk memberitahu bahwa kantor penyelidikan telah menemukan herbal di kamar Dayang Jang Mendengar hal itu, ibu Suri merasa lega dan menyatakan bahwa Dayang Jang akan segera menyesali perbuatannya Sementara di istana, terlihat Raja Suk Jong dan Yong Gil sedang membicarakan tentang seseorang yang memasukkan herbal ke dalam tonik ratu Karena pengobatan kerajaan sudah lama tidak memakai herbal tersebut Raja Suk Jong mengatakan bahwa pemerintahan bisa kembali menjadi kacau Fraksi barat dan selatan akan saling menuduh siapa yang ingin melukai ratu Ia kemudian memerintahkan Yong Gil untuk menyelidiki kasus itu secara rahasia Berpindah pada Dongyi, dia ingin menemui Dayang Jang di ruangannya Akan tetapi dia belum kembali dan masih berada di kantor penyelidikan Di saat mereka berbincang-bincang, terlihat Raja Suk Jong akan menuju ke rumah Dayang Jang Ia melihat Dongyi di sana, tetapi tidak sempat bertemu karena Dongyi pergi lebih dulu Singkat cerita, Raja Suk Jong yang tidak tahu bahwa Dayang Jang ditahan di kantor penyelidikan Merasa marah ketika sebelum itu Kasimnya tidak memberitahu masalah tersebut Kembali di kantor penyelidikan Beberapa petugas penyelidikan menemukan bukti herbal yang menarik dari resep yang dibuat oleh Dayang Jang Ketua penyelidikan juga akan menanyakan kegunaan dari herbal tersebut Di suatu tempat, ibu dari Dayang Jang yaitu Nyonya Yun bertemu dengan Nyonya Park Di sana mereka mengobrol Tiba-tiba datang seorang wanita yang membawakan pesan dari istana Dia mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk pada Dayang Jang Dongyi yang mengetahui hal itu segera berlari menuju ke tempat Dayang Jang Terlihat petugas penyelidikan menyita beberapa barang di sana Salah satu pelayan mengatakan bahwa itu adalah jebakan terhadap Dayang Jang Tidak hanya barang, semua pelayan juga ditahan dan dibawa ke kantor penyelidikan Di istana, Raja Suk Jong terkejut ketika mengetahui bahwa Dayang Jang berusaha melukai Sang Ratu Seorang manteri pun menjawab, kantor penyelidikan telah menyelesaikan kasus tersebut dan menemukan bukti di kamar Dayang Jang Tak lama setelah itu, kepala wanita dari kantor penyelidikan meminta bertemu dengan Sang Raja Setelah masuk, ia membawakan sebuah bukti herbal bernama Pinelia untuk ditunjukkan kepada Raja Suk Jong Di kantor penyelidikan, di sana Dayang Jang membantah ketika dituduh bahwa ia yang membawa herbal tersebut untuk melukai Sang Ratu Ia bahkan tidak tahu herbal itu berasal Kembali pada Dong Yi, ia bersikukuh untuk masuk menemui Dayang Jang Karena Dayang Jang telah dijebak dengan kebohongan dari resep herbal tersebut Ketika akan diusir, tiba-tiba seorang petugas menghentikannya Setelah itu, Dong Yi berusaha memberitahu apa yang sebenarnya terjadi Ia mengatakan bahwa tidak ada Pinelia di dalam herbal tersebut Meskipun tidak melihatnya, Dong Yi bisa mencium melalui aromanya Ia mengatakan bahwa Pinelia mempunyai aroma yang khusus Namun, petugas itu tetap tidak percaya Bila tidak terdapat bukti yang jelas dan tidak terlihat mata Ia pun menyuruh Dong Yi agar tidak ikut campur dengan masalah Dayang Jang Dong Yi pun tetap bersikeras meminta bantuan Karena itu semua merupakan sebuah kebohongan Akan tetapi, petugas itu tetap saja bungkam Berpindah di rumah Menteri Oh Taesok Oh Yun melaporkan bahwa ada percobaan untuk membunuh Sang Ratu Hal itu akan dianggap sebagai pengkhianatan besar Karena jika ketahuan, mereka akan jatuh ke dalam curang bersama Dayang Jang Satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan mereka adalah pengakuan dari Sang Pembuat Herbal itu sendiri Akan tetapi, dia sudah mati terbunuh Singkat cerita, mereka akan mencari dalang dibalik semuanya untuk membebaskan Dayang Jang Jika tidak bisa, seseorang akan dipersalahkan dan menggantikan posisi Dayang Jang di kantor penyelidikan Di Biro Musik, Wang Jusik dan Yong Dal menyuruh Dong Yi untuk tetap diam dan bersembunyi Namun, Dong Yi tetap berusaha untuk mengungkapkan kebenaran bahwa tidak ada Penelia di dalam herbal itu Ia akan melakukan otopsi terhadap mayat yang membuat lebat herbal tersebut Setelah itu, Dong Yi pergi menuju ke suatu tempat untuk menemui petugas keadilan Dong Yi meminta tolong kepada seorang pengawal untuk memberitahu namanya kepada seorang petugas agar mau menemuinya Akan tetapi, dia justru tidak mengenal Dong Yi Di Biro Kepolisian, terlihat petugasan Jong Gun Memerintahkan pasukannya untuk membawakan pakan ternak dan menyiapkan herbal sebelum menyimpan di ruang otopsi Di sana, terlihat Jensho yang menyamar sebagai pemeriksa mayat baru Sementara di kantor penyelidikan, terlihat Raja Suk Jong berkunjung ke sana bersama para pelayan dan kasimnya Di sana, ia ingin menemui Dayang Jang Raja Suk Jong menyesal karena telah meminta Dayang Jang untuk tinggal di istana Akan tetapi, ia sebagai Raja harus percaya pada bukti Setelah itu, dia berusaha menenangkan dirinya dan pergi dari kantor penyelidikan Di sisi lain, Dong Yi berusaha masuk ke dalam biru kepolisian Untuk memberitahu hal yang ia lupa katakan tentang kematian pembuat herbal di hari pembunuhannya Dong Yi pun menyelinap masuk menuju ruang otopsi tanpa ketahuan Setelah masuk ke dalam ruang otopsi, ia terus mencari mayat pembuat herbal itu Akhirnya, ia menemukan mayatnya Di sisi lain, Jensu diperintahkan untuk membawa sebuah benda ke dalam ruangan otopsi Dong Yi yang sudah siap untuk melakukan otopsi Tiba-tiba terdengar suara orang masuk dan membuatnya bersembunyi Ia tidak tahu bahwa orang tersebut adalah Jensu Yang sedang mencari data-data penting dari biro polisi Jensu pun akhirnya keluar ketika petugas lain masuk ke ruangan tersebut Sementara, Dong Yi kembali melakukan otopsi terhadap mayat pembuat herbal Setelah dilakukan, terbukti warna pinellia itu tidak berubah Dan terbukti bahwa ia tidak menggunakan pinellia di saat pembuatan herbal tersebut Dong Yi pun segera berkemas dan meninggalkan tempat itu Namun, di saat menyelinap untuk kabur, dia malah ketahuan oleh Yong Gil Saat ditanya oleh Yong Gil, Dong Yi merasa ketakutan dan memilih untuk diam Di rumah Oh Taesu, Oh Yun menemunya untuk melaporkan bahwa Raja Suk Jong mengirimkan Dayang Jang ke pengadilan keesokan paginya Berpindah di kantor penyelidikan Kepala penyelidikan mengatakan bahwa pengadilan akan mengirim orang untuk menjemput Dayang Jang Di biro polisi, Dong Yi akhirnya menaku bahwa ia sedang melakukan otopsi terhadap mayat untuk menemukan suatu bukti Bukti yang dimaksud adalah tangannya akan ada bekas air jahe bila ia menggunakan pinellia di saat membuat herbal untuk mengurangi kandungan racunnya Dan terbukti, jika sang pembuat herbal tidak menggunakannya waktu itu Seseorang telah menjebak Dayang Jang agar dituduh membawa herbal beracun itu Singkat cerita, Yong Gil pun segera pergi ke istana dan memberitahu Raja Suk Jong Di saat Dong Yi berjalan pulang, ia merasa ada seseorang yang mengikutinya dari belakang Tak lama kemudian, orang-orang itu telah mengebung Dong Yi dari segala arah Dong Yi pun terjebak disana Tiba-tiba, datanglah Raja Suk Jong bersama para pasukannya Dia menyuruh para penjahat itu untuk melepaskan Dong Yi Penjahat itu menolak untuk melepaskan Dong Yi Peperangan pun terjadi Hingga akhirnya, penjahat itu tersandung sebuah benda di belakangnya Dan membuatnya menyerah di hadapan seorang Raja Setelah itu, Raja Suk Jong datang ke biro polisi Setelah mendengar pengakuan dari Dong Yi Mereka mengulang proses pengolesan juga di jari mayat seorang tabib Hasilnya, tak terlihat noda bekas apapun sehingga membenarkan bahwa Dayang Jang tidak membawa herbal beracun ke dalam istana Berpindah ke rumah menteri Oh Yun melaporkan kepada Oh Taesok bahwa para pengawal Raja telah menyelamatkan Dong Yi Hal itu pun membuatnya cemas akan rencananya yang gagal Di kantor penyelidikan, penyidik Yu meminta asistennya untuk menyiapkan berkas pengiriman Dayang Mendengar hal itu, kepala penyidikan pun sangat bangga Hanya karena bisa menyelesaikan kasus tersebut Sin berpindah ke pasar Terlihat dua penyidik wanita sedang melakukan penyidikan di toko herbal Setelah selesai, mereka tidak menemukan pemasok Penelia dari obat herbal tersebut Lalu, di saat berada di kantor penyidikan Penyidik itu meminta kepada penyidik Yu untuk memeriksa kembali kasus Dayang Jang Namun, penyidik Yu tetap bersikeras bahwa Dayang Jang bersalah Karena bukti herbal tersebut berada di kamarnya Tak lama kemudian, prajurit istana datang ke kantor penyidikan Untuk mengantarkan sebuah surat dari Raja yang berisi tentang pembebasan Dayang Jang Disertai dengan bukti laporan investigasi dari Birokepolisian Akhirnya, Dayang Jang pun bebas dan kembali ke kediamannya Kepala kantor penyidikan pun merasa malu dan terhina Karena yang mengungkap bukti kebenaran tersebut adalah seorang budak dari Biro Musik Dayang Jang pun menyambut kebebasan dengan sukacita Dia selalu dengan kemampuan Dong Yi yang mengungkap kasus Raja Nirbal Akhirnya, Dong Yi pun diundang Dayang Jang ke rumahnya Kembali di kantor penyelidikan Suasana pun semakin kacau karena mereka menganggap Dong Yi telah menghancurkan reputasi mereka Namun, ada beberapa petugas yang terkejut dengan tindakan Dong Yi Mereka juga mendukung bahwa Dong Yi memang benar Di kediaman Dayang Jang, Dong Yi akhirnya datang Dia pun disambut hangat oleh Dayang Jang Dayang Jang merasa Dong Yi telah melakukan hal yang luar biasa hingga membuatnya terkejut Dong Yi pun berterima kasih banyak atas hal itu Di istana, Raja Suk Jong mengkritik sistem pemerintahan yang saat ini kacau Apalagi sampai menyeret Dayang Jang dalam masalah politik dengan tuduhan yang mengarah kepadanya secara terus menerus Dan juga mempertaruhkannya waratu In Yeon Raja Suk Jong pun berkata bahwa tidak ada pengampunan meski pelakunya memiliki posisi yang sulit dilengsirkan Di piro musik, Dong Yi yang datang membawa sebuah bungkusan besar membuat orang-orang disana penasaran Wang Jusik dan Yong Dal pun mengira bahwa isinya adalah sebuah hadiah dari Raja Namun, ternyata Dong Yi membawa sepatu pemusik yang akan ia rapikan Di rumah Ratu In Yeon, Sang Ratu prihatin dengan keadaan Dayang Jang yang harus diperiksa Karena masalah seharian karena masalah racun herbal Keberadaan Dong Yi yang setia membela Dayang Jang membuat Sang Ratu iri Karena Dayang Jang selalu mendapatkan simpati dari banyak orang Di sisi lain, Dayang Jang juga berencana mengenalkan Dong Yi kepada kakaknya yang bernama Jang Hijai Di sebuah tempat terlihat Jensho sedang mencari tempat tinggal disana Lalu dia pun bertemu dengan Yong Dal yang akan menyewakan kamarnya Tak lama kemudian, datanglah Jang Hijai yang berlarian dikejar oleh beberapa orang tak dikenal Dia pun meminta Yong Dal untuk bersembunyi di rumahnya Tetapi orang-orang itu tetap ngeyel dan akhirnya Jensho yang menanganinya Akhirnya Jensho berhasil melawannya dan Jang Hijai pun selamat Di tempat Oh Taesok, Oh Yun dan asistennya melaporkan bahwa Jang Hijai sudah datang Akan tetapi, ia sudah membuat onar dengan selingkuh bersama istri orang Apalagi ia menggunakan uang untuk menyelamatkan dirinya dari masalah tersebut Di depan istana Dayang Jang, Jang Hijai sempat bertemu dengan Dong Yi di sana Di hari pertama Dayang Jang memasuki istana Ia berjanji akan meraih posisi tertinggi di istana Ia juga akan menjadikan Dong Yi sebagai orang kepercayaannya Namun, Jang Hijai meragukan hal tersebut Karena Dong Yi memiliki kelebihan yang sama dengan Dayang Jang Jang Hijai khawatir, Dong Yi justru bisa menjadi saingannya nanti Berpindah di pasar Di saat Dong Yi akan membeli sabuk di pasar Tiba-tiba datanglah Raja Suk Jong yang saat itu Dong Yi belum mengetahuinya Karena temannya di Biro Musik menahan lapar Saat mengira akan diadakan jamuan kerajaan Padahal Dong Yi sendiri tak begitu yakin Jika Raja Suk Jong akan memberikan lidangan makanan Lalu, Dong Yi diberi hadiah memilih perhiasan yang ia sukai Meski Dong Yi menolaknya Raja Suk Jong tetap membelikannya parfum dan jempit rambut dengan harga yang sangat mahal Di sisi lain, Yong Dal dan Wang Jusik tak sengaja melihat Dong Yi bersama pria yang pertama kali mereka lihat Mereka pun membutuhkan Dong Yi Namun, hal itu justru menarik perhatian pengawal Raja Akhirnya mereka pun semakin dekat dan menuju ke sebuah kedai Raja Suk Jong pun bersikap rendah hati agar bisa berbaur bersama mereka Raja Suk Raja Suk Kemudian Raja Suk Jong menemui Dayang Jang di kediamannya Di sana Dayang Jang memohon agar Dong Yi bisa diberi kebebasan dalam menggunakan kecerdasannya Di Biro Musik kabar baik menghampiri Dong Yi Karena Raja Suk Jong memutuskan untuk membebaskan Dong Yi dari seorang budak Dan memberikan posisi yang baru sebagai wanita penyidik di Biro Penyelidikan Istana Diangkatnya Dong Yi menjadi wanita penyidik menjadi kebanggaan tersendiri bagi Biro Musik Sementara di kantor penyelidikan kondisi semakin kacau Karena mereka memprotes jika seorang budak tak punya skill apapun untuk menduduki posisi yang setara Namun kepala penyidik tidak punya kuasa untuk menolaknya Karena hal itu merupakan permintaan dari Dayang Jang Lalu ia pun meminta Sang Ratu untuk membatalkan surat keputusan Karena Ratu memegang kendali penuh untuk mengatur Istana Pusat Ibu Suri juga merasa kesal karena Dayang Jang mengangkat budak tanpa pengetahuan Sang Ratu Namun ternyata Sang Ratu sendirilah yang memberikan persetujuan Ia beralasan bahwa Dong Yi memiliki kemampuan yang saat itu tidak ada penyidik lain yang bisa melakukannya Maksudnya budak menjadi pelayan diperbolehkan dalam aturan Istana Ratu In Hyun berharap kepala penyidik menghormati keputusannya Di ruang Biro Musik, Wang Jusik mengatakan Bahwa Dong Yi tidak usah terlalu khawatir ketika kantor penyelidikan tidak mau menerimanya Karena Ibu Ratu In Hyun sudah memberikan persetujuan yang tentunya tidak bisa diganggu gugat Akhirnya ia pun merasa senang ketika menjadi pelayan Istana Kemudian Dayang Jang datang di kediaman Ratu In Hyun Di sana Dayang Jang mengucapkan terima kasih karena sudah menyetujui permohonannya Ia pun juga telah menyiapkan rencana untuk menstabilkan Istana Pusat Terutama di kantor penyelidikan Namun Sang Ratu menolaknya dan menyuruh Dayang Jang untuk mundur dari masalah tersebut Kembali di Biro Musik Di sana para anggota Biro Musik sedang berkumpul Untuk merayakan Deng Yi yang sudah menjadi pelayan Istana Begitupun dengan Wang Jusik Ia juga menyiapkan perayaan dengan memberikan hidangan makanan Akhirnya mereka pun makan bersama di sana Di kantor Biro Polisi Yong Gil mengetahui bahwa Dong Yi saat ini menjadi wanita penyelidik Di sisi lain Jang Hijai baru saja ditunjuk menjadi letnan polisi kerajaan Yong Gil menganggap diangkatnya Jang Hijai adalah saran dari penasihat kerajaan kedua Yaitu Oh Taesok Yong Gil pun tidak akan lengah akan hal itu Ia bisa saja mengeluarkannya jika Jang Hijai tidak melakukan tugas dengan baik Sementara itu terlihat Jensou sedang bersama pengurus mayat kepolisian Di sana ia akan mencari data laporan otopsi di sebuah ruangan Jang Hijai yang tak sengaja melihatnya pun lalu mengikutinya Di saat Jensou mencari catatan Tiba-tiba Jang Hijai datang Namun ia hanya penasaran apa yang sedang dilakukan oleh Jensou Setelah itu ia pun pergi meninggalkannya Di Biro Musik Dong Yi sedang menatap beberapa barang Karena sebentar lagi ia akan segera meninggalkan Biro Musik Lalu Wang Jusik memberikan alat musik haigem kepada Dong Yi Ia juga berpesan bahwa Dong Yi harus baik-baik saja di sana Berpindah di kantor penyelidikan Di sana para anggota sedang dibariskan Tak lama kemudian Dong Yi datang Ia pun disuruh untuk menuju ke hadapan kepala penyelidikan wanita Di sana Dong Yi diberi nasihat untuk ke depannya nanti Setelah itu ia segera berganti pakaian seragam khusus wanita penyelidik Di saat ia memasuki ruangan Para temannya terlihat tidak terlalu suka dengan kehadiran Dong Yi Sang petugas pun menasihati Dong Yi Agar tetap kuat dan bisa menunjukkan kemampuan sebenarnya yang ia miliki tanpa memandang orang lain Keesokan harinya kantor penyelidik sedang mengadakan pelatihan untuk melaksanakan ujian Penyelidik Yu memerintahkan petugasnya Untuk mengikut sertakan Dong Yi mengikuti ujian Sang petugas sempat membantah Namun penyelidik Yu tetap saja bersikukuh memanggil Dong Yi Hal itu tidak terlepas dari rencana untuk mengirim kembali Dong Yi ke Biro Musik Di suatu tempat ketika Jang Hijai bersama anak buahnya sedang menuju pulang Tiba-tiba Chen Soe datang dari belakang Jang Hijai pun tetap merasa santai karena tahu Chen Soe tidak akan menyakitinya Dirinya juga tahu bahwa Chen Soe sedang mencari sesuatu yang belum bisa ia temukan Jang Hijai pun akan membantu jika Chen Soe mau bekerja sama dengannya Di kantor penyelidikan Penyidik Yu sedang meminta izin kepada kepala penyidik wanita Untuk mengikut sertakan Dong Yi ke dalam ujian Petugas yang menyadari bahwa Dong Yi baru tiga hari berada di sana Mencoba untuk membantah Namun sang kepala akhirnya mengizinkan Dong Yi untuk mengikuti ujian tersebut Dong Yi pun mengikuti ujian itu Ujian tersebut bertema mengingat dan mengulangi apa yang sudah dibaca Tentang sebuah buku berjudul Acara Silicik Dong Yi yang belum pernah membaca buku ini terlihat santai saja Karena belum tahu akan arti peraturan dari ujian ini Setelah itu temannya Jung Im mengatakan bahwa di ujian ini terdapat peraturan Bahwa yang nilainya tidak cukup akan dipecat dari anggota penyidik wanita Dalam kata lain Ujian ini adalah untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup Dan part 6 pun selesai Oke guys terima kasih Selamat menikmati Menurutku Menurutku Terima kasih.